Yang terhormat atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutarya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Siswantoya Emkes. Yang kami hormati para kepala sekolah, guru, dan dosen dari sekolah maupun universitas di Indonesia, peserta Chinese and Vocational Training, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti acara pembekalan Chinese and Vocational Training for Local Teachers in Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14-23 Maret 2022. Hadirin yang kami hormati, marilah sebelum acara pada hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ kepada Bapak Prof. Dr. Siswan Toya Mkes. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ayah Starya, Tata Pendidikan, Tata Pendidikan, Tata Pendidikan. Yang saya hormati tim dari UNJ yang mengoperasi untuk pertemuan pembekalan siang hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan dari Universitas Mitra yang telah bergabung untuk agenda ini. Dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dari berbagai institusi yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim bersama kita panjakan putih syukur kehadiran Tuhan yang mahasan. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat dan bisa beraktivitas yang lebih baik daripada hari kemarin. Kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Di sela-sela hari liburnya kita koordinasi untuk menambah kompetensi dan keilmuan kita senyampang dengan kolaborasi dari atasnya pendidikan dari Pak Yaya. Kami mengaturkan beribu terima kasih Pak Yaya Starya. Kolaborasi yang intensif akan selalu bermakna untuk kita semuanya. Kami yakin dengan kolaborasi yang ada ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa lebih menge-establishkan peran kita di lembaga masing-masing dalam rangka peningkatan pembangunan SDM yang lebih unggul dan Indonesia maju. Kami berharap pada seluruh peserta dalam kegiatan tenis vocational training for teacher lokal yang akan diselenggalkan untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama, kami sangat mengharapkan komitmen dan disiplin tanggung jawab dari seluruh peserta untuk mengapresiasi peluang kesempatan yang diberikan pada kita semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap pada waktu yang akan datang di saat pelaksanaan, kita semuanya bisa memilah dan memilih. Di saat kita sudah berniat baik untuk melaksanakan segala sesuatu ini, mari kita laksanakan secara maksimal dan jangan tanggung-tanggung. Kesempatan yang saat ini kita laksanakan dengan mudah daring ini karena situasional di tempat Pak Yaya juga belum open border. Dan mungkin pada kesempatan nanti banyak program kegiatan yang bisa disinergiskan bersama dengan Pak Yaya dan Keputahan Besar untuk kita bisa bersilat rohim dan belajar langsung ke tempat yang kita inginkan bersama. Ibu, Bapak, yang saya hormati, yang saya banggakan. Bersama kita bisa. Bersatu kita maju, bermitra kita juara. Hari ini kita koordinasi dalam rangka untuk kita bisa menjadi juara. Maka mari kita tingkatkan kemitraan kita, kebersamaan kita, dan kesatu paduan kita untuk menjadi sebuah enersi yang lebih besar lagi. Apa gunanya satu batang lidi? Tidak bisa menunjukkan sebuah kekuatan. Filosofinya kan seperti itu. Sehingga dengan prinsip kolaborasi ini, mari kita optimalkan komunikasi kita untuk kita bisa mengambil manfaat di luar selain dari materi pelatihan ini. Ijinkan Bapak-Ibu semuanya saya mengawal di bidang perencanaan dan kerjasama. Bapak-Ibu juga dari perguruan tinggi yang bergabung di agenda ini, Bapak-Ibu dari sekolah, yang berasal dari manapun, yang lebih kurang ada sembilan ratusan untuk partisipan ini, juga nanti yang saat ini sudah bergabung di sekitar 485 sambil menunggu yang lain join. Kami yakin sekali dengan kolaborasi akan memunculkan ide kreatif yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan institusi kita masing-masing. Bermitra kita juara, maka pada kesempatan ini di samping kolaborasi mitra dalam program Chinese Vocational Training Koti Jelokal dengan universitas yang terkemuka di Beijing, atas inisiasi dari kantor Pak Yaya di atas pendidikan kebawah kedutaan besar di Beijing, ini membuka peluang yang sangat luar biasa bagi kita untuk mengadaptasi, untuk studi tiru, dan untuk mengembangkan kreativitas kita terkait dengan berbagai hal yang kita bisa dorong. untuk itu, UNY selaku mitra dari Perdutaan Besar Beijing mengucapkan terima kasih sekali untuk kita bisa bersama-sama. Dan satu hal kami sampaikan kepada Bapak-Ibu seluruh peserta, baik dari perguruan tinggi maupun dari sekolah-sekolah, mungkin sudah pernah dengar, mungkin sudah pernah melihat, membuka website-nya, atau mungkin diantara Bapak-Ibu juga ada alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, atau mungkin yang sudah senior, alumni dari IKIP Negeri Yogyakarta. Kami membuka peluang, membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak-Ibu semuanya untuk kita berkolaborasi di masa yang akan datang, tidak hanya masa ini saja. UNY punya tujuh fakultas, program Pasar Sardana, dan didukung dengan beberapa kampus yang ada di Jogja. Ada Liga IKU tahun 2021 kemarin UNY berada pada peringkat 2 perguruan tinggi negeri PLU di Indonesia. Dengan memperoleh dari 8 medali emas atau 8 nomor indikator kinerja utama UNY memperoleh 5 indikator berada pada peringkat 1. Dan tahun ini kami sedang mengikuti juga untuk Liga tahun 2022. Di mana posisi saat ini sementara UNY berada pada peringkat 1. Hal tersebut bisa kita dorong, kita bisa pertahankan, dan kita bisa kembangkan kolaborasi ini dengan kami bermitra dengan Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu kepala sekolah yang ada, yang mengawal di sekolah-sekolah baik itu SMA, SMK, dengan berbagai macam keunggulannya, mari kita kolaborasikan. UNY saat ini memiliki sekolah kokasi. Sudah lebih dari 10 program studi kita kembangkan, dan terus kita dorong yang ke depan nanti akan menjadi fakultas kokasi. Ini sangat strategis sekali untuk kita bermitra dengan Bapak-Ibu yang saat ini mengawal sebagai kepala sekolah di SMK. Dan juga yang di SMA, kami memiliki program studi pendidikan dan non-kependidikan. Untuk itu, Bapak-Ibu semuanya, kami mengundang Bapak-Ibu untuk berkolaborasi dengan UNY. Pada kesempatan ini pula, ini merupakan tripartib kolaborasi dari atas pendidikan, dari UNY, dari Bapak-Ibu semuanya. tim teknis kami nanti pada waktunya akan menyampaikan lembar naskah kerjasama untuk membuka pintu kolaborasi kita dengan Bapak-Ibu semuanya. Sekurangnya ada dua lembar naskah, yang pertama MOA, itu merupakan satu kerjasama yang sifatnya untuk payung aksi kegiatan yang bisa lebih dari berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan satu lembar naskah IA untuk implementasi dalam rangka kegiatan kolaborasi yang akan dilaksanakan pada beberapa hari yang akan datang. Kami sangat senang apabila kawan-kawan semuanya yang hadir pada dan mengikuti secara tuntas dari kegiatan ini berkenan untuk pada waktunya datang ke kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kami juga sangat senang sekali Pak Yaya pada waktunya nanti mungkin sebagian perwakilan atau semuanya mendapatkan kesempatan bisa berkunjung Ngang Sukabro sampai ke Negeri Cina. Ini harapan kami semuanya. Dan saya yakin 100% kawan-kawan apabila diberi kesempatan untuk bisa magang intensif ataupun studi piru atau mungkin ada kawan-kawan Bapak Kepala Sekolah atau dari Universitas mau ambil PhD di Bapak Kepala kegiatan yang akan datang sekolah di 10 ringgit penamat untuk mengambil maksimal sebuah sebuah kegiatan kegiatan kesebaran ini. Saya Ibu Bapak Halo Mas Pake Sepertinya ini sinyal Pak WR Bapak Oh sinyalnya beliau ya Sinyalnya beliau sebentar kami koordinasikan sebentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih Pak Fakih informasinya. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak WR yang tadi telah berkenan memberikan sambutannya. Kita menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pemaparan teknis peraksanaan kegiatan pelatihan oleh Artigut KBRI Beijing. Kepada Bapak Yaya Sutaria, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Stin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Rektor 3, Mas Fakih, Mbak Astin, dan tim kerjasama Uni Pras Negeri Yogyakarta, Bapak Ibu Guru sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat terbahagia ini bisa bertatap muka, yang mana sebelumnya kita hanya melalui grup WhatsApp yang sudah kita siapkan untuk koordinasi. Dan tentunya pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yaya Sutaria atas pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi saya ditugaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawal kerjasama bidang pendidikan dan kebudayaan wilayah akreditasi Republik Raya Tiongkok, Republik Mongolia yang meliputi Makau, kemudian Hong Kong, Guangzhou, dan mainland secara umum. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan gambaran secara umum kerjasama yang ada saat ini antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua nanti saya ingin menggambarkan kegiatan-kegiatan apa yang harus Bapak Ibu siapkan, terus materi-materinya apa nanti kita akan mudah bersama, sehingga nanti pada saat pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis karena pada siang hari ini sudah kita jelaskan secara detail. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan mau ditulis di chat atau nanti langsung dikasih kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau pertanyaan. Kemudian juga nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp yang sudah kita siapkan untuk korenasi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya saat ini memang WhatsAppnya lagi kita kunci karena memang ingin menyampaikan informasi itu secara detail dan tidak tumbang tindih sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memahami informasi dari Panitia di Beijing. Baik, Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Ini sebagai pengantar detailnya nanti Bapak Ibu sekalian pastinya secara spesifik akan mendapatkan arahan dan tentunya informasi terkini dari institusi, dari mitra kita kerjasama untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang beruntung dari sekian ratus orang yang mendaftar yang telah dipanggil oleh Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan karena memang surat itu kita sampaikan ke Pak Menteri. Kemudian dari Dirjen Fokasi melakukan peregistrasi dan memang banyak diantara yang tidak terakomodir untuk masuk ke grup atau dipanggil untuk diklat pada kesempatan saat ini. Karena memang kuantitas kita sangat terbatas ya. Terbatas kemudian juga waktunya juga sangat singkat sekali dalam memproses mempersiapkannya karena memang kita dikejar oleh target-target yang harus dipenuhi dan tentunya juga pemerintah Tiongkok saat ini juga terus melakukan upaya membantu Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia. Dalam waktu dekat juga kita akan melatih 2.500 kepala sekolah penggerak dari pemerintah China kemudian juga 2.500 guru penggerak dari pemerintah Tiongkok dan banyak lagi pelatihan-pelatihan Fokasi yang dalam waktu dekat ini akan disiapkan. Nah tentunya Bapak Ibu termasuk sangat beruntung karena nanti selain mendapatkan wawasan baru, ilmu pengetahuan baru kita juga akan buka untuk bermitra dengan para stakeholder, para aktivis untuk kegiatan pendidikan baik di Indonesia maupun Tiongkok sehingga nanti kerjasamanya dapat dimanfaatkan. Dan tentunya juga pada saat Bapak Ibu sekalian sudah masuk Halo Pak Yaya, monitor. Halo Pak Yaya. Halo Pak Yaya. Halo Pak Yaya monitor. Pak Yaya. Pak Fakir mungkin bisa menghubungi Pak Yaya. Iya Bu, ini sedang dihubungi. Sebentar. Iya Pak Pak. Iya Bu, ini sedang dihubungi Pak Yaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Bapak Fakir sedang menghubungi Pak Yaya. Ditunggu sebentar ya. Bu Aslin, mohon Pak Yaya dijadikan pohos. Ini sudah bergabung. Oh iya. Baik Bapak. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Putus ya. Saya tuliskan. Iya Bapak, silakan. Jadi, terima kasih. Mohon maaf putus. Jadi hal kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ini adalah arah menuju pembangunan sumber daya manusia. Tentunya dalam setiap amanat yang kita sampaikan, kita harus meneruskan apa yang menjadi targeting dan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, bahwa di tahun 2045, ini adalah target-target berdaulat, maju, adil, dan makmur manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu, pembangunan yang merata, ekonomi yang maju, negara yang demokratis. Nah, ini sudah diarahkan oleh Bapak Presiden kita yang menjadi targeting untuk program prioritas nasional kita di tahun 2019. Tentunya juga dalam kapasitas menuju Indonesia maju di 2045, potensi-potensi itu sangat memungkinkan sekali dan tentunya untuk bisa mencapai Indonesia maju di 2045, ada banyak prasarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pemenuhan sumber daya, sumber daya manusia, yang tentunya pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan upaya untuk melakukan upgrading terkait dengan pemahaman dan peningkatan kompetensi untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian bahwa bahwa Indonesia ingin mencapai visi pendidikan di 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul terus berkembang, sejahtera, dan berahat mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai kebudaya Indonesia dan Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah dipahami ya, pelajar Pancasila modelnya seperti apa, dan saya yakin setiap kesempatan Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentunya kenapa China saat ini menjadi manusia yang ada di Indonesia. Tahun lalu kita... Halo, Pak Yaya. Pak Yaya. Sepertinya terputus kembali ini Bapak Ibu. Sebentar kami hubungin Pak Yaya. Bu Aslin, Pak Yaya akan bergabung lagi. Mohon dapat dijadikan co-host. Iya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aci, tolong dibantu, Pak. Pak Yaya belum masuk ini, Bapak. Ini saya cek kabur dari nombor nama Pak Yaya. Pak Yaya Sutaria ya? Baik. Halo. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya saat ini berada di apartemen ya. Jadi sinyalnya sepertinya kurang lancar ya. Baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Bahwa saat ini kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang sangat luar biasa, Tiongkok adalah menempati ranking kedua secara umum ya untuk GDP-nya. Ada 14,1 triliun. Kemudian populasi saat ini juga ada sekitar 1,4 miliar, nomor satu di dunia. Dan pertumbuhan ekonominya juga sangat luar biasa di 6,1. Saya ambil memang di tahun 2019 ini sebagai awal pandemik itu sebelum berlangsung. Dan bisa digambarkan secara umum bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang mencapai atau ekonominya yang sangat-sangat luar biasa pada saat pandemi COVID-19 ini sudah berhasil melakukan recovery. Kemudian juga terkait dengan beberapa isu ya. Bapak Ibu sekalian juga saya ingin menyampaikan atau menyitipkan pesan bahwa di Tiongkok itu sesungguhnya Islam ini kan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan umat agama lain. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin melihat dari media masa Islam itu seperti apa di Tiongkok. Nah saya gambarkan saya sudah melakukan keliling ke seluruh Tiongkok mulai dari Barat ke Xinjiang, Ningxia dan pusat-pusat keagamaan Islam di Tiongkok dan bahkan di Xinjiang saya pernah tinggal hampir sekitar 3 sampai dengan 1 bulan untuk proses melihat beradaan mereka. Nah secara umum di China itu saat ini Muslim China itu ada sekitar 32 juta dan terus meningkat jumlahnya. Kemudian juga masjid di Tiongkok itu total di 2014 itu mencapai 39.135 masjid. Kemudian juga ada di Xinjiang ada 24.000 di Xinjiang. Ini kan dari kalau Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Xinjiang berkesempatan hampir setiap 150 meter itu masjid. Jadi mereka betul-betul agama Islamnya terpihara dengan baik. Kemudian juga di Beijing jumlah masjid itu ada sekitar 72 masjid dengan jumlah Muslimnya ada sekitar 7.000. Kemudian juga ini adalah kebijakan Xi Jinping terhadap Islam. Yang pertama adalah kunjungan Xi Jinping ke masjid Incheng di kota Yinchuan, Neng Xia berdialog dengan pengurus dan warga Muslim di bulan juri 2016 menjadi simbol awal keserioritas untuk meletakkan urusan agama sebagai salah satu prioritas kepemimpinannya. Kemudian juga kebijakan di 22 April 2016 ini ada kegiatan setiap tahun digelar di konferensi agama-agama di Beijing menyatakan bahwa memang agama adalah menjadi hal yang sangat prioritas yang menjadi concern untuk kebebasan beragama di Tiongkok. Sehingga ada lima agama yang dijamin oleh Undang-Undang Tiongkok untuk bisa dianut oleh para warganya. Kemudian juga di Xi Jinping juga merilis, merilis, pemerintah Tiongkok juga merilis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia National Action Plan of Human Rights 2016-2020 dengan memasukkan perbaikan pelayanan ibadah haji. Jadi di Tiongkok juga tiap tahun mengirimkan jamaah hajinya secara kolektif dan tentunya sangat supporting sistemnya dan tentunya juga agak sedikit berbeda ya di Tiongkok dengan di Indonesia bagaimana pemerintah memberikan, hampir sama sebenarnya, bagaimana pemerintah ini memberikan subsidi penuh terhadap seluruh masjid-masjid yang ada di Tiongkok. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian melihat satu masjid di Beijing yang tertua, di sana mulai dari yang bersih-bersih sama dengan yang pencerama, sama yang imam, sama yang masak, itu digaji oleh pemerintah. Jadi tidak digaji oleh masyarakat, tapi digaji oleh pemerintah. Bahkan seluruh kebutuhan dari pengurus masjid itu juga disuplai dari pemerintah. Mulai dari makanan kecil, makanan ringan, sampai beras pun, bahkan rumah pun disiapkan oleh pemerintah. Jadi memang ini yang kadang belum tersampaikan kepada masyarakat luas, bahwa secara umum pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi kepada masjid-masjid untuk memberikan pembangunan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di lingkungan masjid. Kemudian juga kebijakan Xi Jinping, tahun lalu pemerintah Tiongkok juga meluncurkan kebijakan reformasi demokrasi di Tibet dan mengaitkan persoalan perlindungan kebebasan beragama. Salah satunya contohnya berkaitan dengan keberadaan 4 masjid dan 12.000 muslim di Tiongkok. Nah ini juga bisa menjadi gambaran Bapak-Ibu sekalian. Nah kenapa ini saya gambarkan seperti ini? Karena Bapak-Ibu jangan punya keraguan lagi untuk bekerjasama dengan Tiongkok. Kalau Bapak-Ibu mendengar berita-berita yang tidak baik terkait dengan keberadaan muslim dan sebagainya, sebaiknya Bapak-Ibu menanyakan langsung ke Kedutan Besar Republik Indonesia yang tentunya kita mengawal setiap kegiatan-kegiatan dari titik barat, timur, utara, sama selatan. Nah ini contoh-contoh ya Bapak-Ibu sekalian masih di Tiongkok yang sangat luar biasa. Bahkan muslim itu lebih dahulu datang ke Tiongkok dibandingkan dengan ke Indonesia. Karena di beberapa titik juga ada banyak persasif sejarah yang mengatakan bahwa muslim yang ada di Indonesia juga berasal, salah satunya berasal dari Tiongkok. Nah ini juga yang patut kita apresiasi. Jadi pemerintah Tiongkok itu membangun namanya Kota Islam, Hui Cultural Park di Yongning, Kota Yinchuan. Alhamdulillah saya sudah berkunjung ke sini ya. Ini menghabiskan anggaran sekitar Rp45 triliun. Jadi ada sekitar 67 hektare di sana. Nah Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sampaikan Pak Wakil Rektor tadi, kalau berkunjung ke Tiongkok nanti bisa ke sini, ke Hui Cultural Park. Ya semuanya ini adalah dibangun dengan persis contoh dengan Taj Mahal. Luar biasa seperti yang saya gambarkan tadi di gambar sebelumnya. Hui Cultural Park yang Bapak-Ibu sekalian tadi saya kasih gambaran. Kemudian juga yang membedakan antara muslim Tiongkok dengan masyarakat beragama lain adalah di beberapa titik pemakaman bagi orang yang meninggal, itu pemerintah memberikan lahan. Kemudian juga kalau Bapak-Ibu sekalian melihat ke Guangzhou, terdapat juga banyak sekali makam-makam muslim yang ada di sana. Bapak bisa berjelah, berjarak ke sana. Salah satunya adalah tapak tilas dari utusan Rasulullah SAW pada saat menyebarkan agama Islam ke Tiongkok. Kemudian juga makanan halal. Jadi Bapak-Ibu kalau nanti berkunjung kemana saja, termasuk nanti ingin menyekolahkan Bapak-Ibu sekalian ke Tiongkok, juga jangan khawatir di setiap kampus ini ada restoran atau makanan halal yang disiapkan oleh kampus. Dan kampus juga memastikan bahwa harga di dalam kampus itu lebih murah dibandingkan dengan di luar. Karena pemerintah memberikan subsidi hampir sekitar 70% makanan yang berada di dalam kampus. Dan tentunya juga pasokan makanan halal untuk di seluruh Tiongkok juga dijamin oleh pemerintah. Termasuk juga hari libur, hal-hal lain yang juga ada juga di mata uang Tiongkok, ada juga menggambarkan suku Igur. Nah ini gambaran secara umum. Begitu juga dengan agama-agama lain Bapak-Ibu sekalian, semuanya diatur oleh pemerintah, semuanya dipantau dan tentunya disubsidi untuk proses pembangunannya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat masjid-masjid tua yang ada di Tiongkok, yang usianya lebih dari seribu tahun dan Islam telah berkembang di sini. Kemudian secara umum ini Bapak-Ibu sekalian jumlah populasi Muslim China secara umum. Dan tentunya gambaran-gambar ini bisa menjadi gambaran untuk Bapak-Ibu sekalian. Kemudian secara umum secara etnis ya, suku-suku ya, ada suku Hui, suku Igur, suku Kajak, Dongsiang, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, dan Tatar. Nah ini suku-suku etnis Muslim di Tiongkok ya, berdasarkan data di tahun 2090. Ini suku-sukunya ya. Kemudian juga ini masjid-masjidnya, Bapak-Ibu sekalian, masjid kuno ada di abad 7 sampai dengan 12 Masehi. Jadi ya, pokoknya menarik Bapak-Ibu sekalian untuk bisa datang ke Tiongkok dan sangat luar biasa perkembangan Muslim dan atau agama lain di Tiongkok. Dan tentunya juga dari KBRI juga jangan khawatir, di sini juga ada Muhammadiyah, ada NU, ada organisasi Buddha, Katolik, kemudian ada, semuanya ada. Kita jamin mereka yang mahasiswa untuk datang ke Tiongkok bisa menjalankan agama sesuai dengan syariat masing-masing. Nah, itu secara umum gambaran Islam dan agama saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian supaya nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak benar terkait dengan informasi yang saya sampaikan tadi bisa mengecek kepada saya terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar di lapangan. Nah, cara umum bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok bisa dilihat dari data yang ada, dari data ekspor Indonesia, impor Indonesia, dan sebagai rekor bahwa saat ini kita sudah menekan angka defisit untuk perdagangan. Bahkan di beberapa titik kerjasama adalah kita bisa surplus untuk perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kemudian juga, ini juga yang menjadi isu-isu nasional bagaimana program OBOR, One Bad, One Road, yang tentunya kita bisa sinergikan dengan Global Malikium Forum kita. Ada empat kredor ekonomi yang dibangun oleh kita. Yang pertama adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bali, dan Sulawesi Utara. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian juga bisa kita dorong juga untuk kerjasama digital. Nah, untuk kerjasama digital, Bapak-Ibu sekalian, tentunya salah satu kekuatan ekonomi Tiongkok yang bisa menyelamatkan dari pandemi COVID-19 dan recovery untuk ekonominya adalah kekuatan ekonomi digitalnya Tiongkok. Jadi bagaimana ekonomi digital Tiongkok bisa mempengaruhi 43% dari GDP-nya Tiongkok. Nah, kalau Indonesia kan baru sekitar 3%. Nah, bagaimana kita juga mendorong kerjasama di bidang digital ini untuk bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka melesatkan ekonomi. Nah, kalau lihat, Bapak-Ibu sekalian, di Tiongkok ini ada sekitar 162 unicorn. Transaksi perdagangan itu di 2020 mencapai 2,4 triliun. Sedangkan pengguna internet itu sekitar 900 juta dari 1,4 miliar. Dan diprediksi di 2025 mencapai 4,2 triliun. Sedangkan di Indonesia, Indonesia ini kan sangat harus terus didorong untuk digitalnya. Kita masih memiliki 5 unicorn dan 1 dekakon. Dekakonnya adalah Goto ya, Gojek dan Tokopedia gabungannya ya. Dan di 2020, transaksi digital kita mencapai 44 miliar. Sedangkan pengguna internet kita mencapai 196,7 juta. Kemudian diharapkan di 2025, kita mencapai perdagangan dengan ekonomi digital kita mencapai 130 miliar. Nah, bandingkan Bapak-Ibu sekalian, dengan kekuatan ekonomi digital ternyata bisa melesatkan semuanya. Karena kita memiliki potensi yang sangat strategis. Pengguna internet sekarang sudah meningkat ya, sudah di atas 200 juta tentunya. Bagaimana kita bisa mendorong platform digital itu menjadi basis untuk peningkatan ekonomi kita. Kemudian ini ya, potensi-potensinya Bapak-Ibu sekalian di 2025. Kemudian harapan kita untuk ke depan untuk penguatan ekonomi digital Indonesia. Nah, kemudian juga kita ada kerjasama di bidang kesehatan Bapak-Ibu sekalian. Tiongkok dukung Indonesia menjadi hal produksi vaksin COVID-19 di ASEAN. Kerjasama dengan produksi vaksin Tiongkok, Sinovac, Sinopam, Anhui, Cipe, dan CanSino. Tentunya juga ini terus kita dorong dan jaminan vaksin kita bisa dipastikan aman semua sampai selesai semuanya bisa terpenuhi 100% untuk bisa divaksin. Kemudian ada kerjasama lain, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada kerjasama di bidang diplomasi, ada pengembangan SDM, kemudian juga digital, kemudian pengelolaan nikel, dan sebagainya. Kerjasama kejaran lain. Nah, kalau terkait dengan hubungan kita, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan, kalau Bapak-Ibu sekalian sudah mendengar informasi terkait kerjasama pendidikan, saya pikir Bapak-Ibu nanti bisa menyampaikan kepada para siswanya, karena memang secara umum kerjasama pendidikan ini sudah dapat menyeimbangi kerjasama di bidang investasi dan perdagangan menuju strategic comprehensive partnership. Jadi kita bisa menyeimbangkan kerjasama investasi dan perdagangan itu melalui pola-pola peningkatan kerjasama di bidang pendidikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini bisa dimanfaatkan untuk kerjasama-kerjasama ini, termasuk ada kita punya beasiswa. Beasiswa kita sangat luar biasa. Sekitar hampir 15 ribu anak kita yang ada berkuliah di Tiongkok, kemudian di antara mereka hampir 85 persen mendapatkan beasiswa dari pemerintah China, dan tentunya juga ini adalah hasil dari pertemuan dari Bapak Presiden Xi Jinping dengan Bapak Presiden Jokowi di G20 di Osaka, yang memberikan kuota Indonesia 3.000 beasiswa. Jadi silakan nanti pendaftaran beasiswa tiap tahun dibuka melalui jalur-jalur yang ada, nanti bisa tanya Jafri ke saya kapan beasiswa dibuka. termasuk juga kita punya kuota beasiswa itu 600 orang setiap tahunnya. Dan juga ada program namanya Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang setiap tahunnya mengirimkan 500 orang warga negara Indonesia dengan 23-4 paket keahlian belajar ke Tiongkok selama satu tahun. Setelah mereka pulang belajar vokasi di Indonesia, baru mereka akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan investasi Tiongkok. Jadi adalah semacam jenis Corporate Social Responsibility dengan 23 paket keahlian. Nah juga saat ini Bapak-Ibu sekalian juga pelatihan hari ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi ada pelatihan-pelatihan logistik, kemudian komputer, ada e-commerce dan sebagainya. Masing-masing 200 orang, kemudian juga nanti setelah ini ada pelatihan di bidang maritim, kemudian juga ada pelatihan untuk special school, untuk tunarungu, tunawicara, guru-gurunya juga akan kita latih. Kemudian juga ada kepala sekolah, kepemimpinan, 2.500 dengan lima angkatan. Dan guru-guru nanti ada juga kontribusinya dari UNESCO yang akan kita latih untuk mata pelajaran di bidang STEM. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian ini, beasiswanya, silakan nanti kalau berminat untuk para peserta didiknya, ada China Government Scholarship dan beasiswa Tiongkok sangat tinggi sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian, sekolah di Tiongkok ini untuk S1-nya mendapatkan uang allowance itu sekitar 2.500 yuan, sekitar hampir 6 juta, kemudian juga untuk S2-nya sekitar 3.000 yuan, sekitar hampir 7 juta, kemudian untuk S3-nya 3.500 yuan. Padahal hidup di Tiongkok itu sangat murah sekali, lebih murah dibandingkan dengan Jakarta, karena kalau Bapak-Ibu sekalian nanti tinggal di kampus, semuanya disubsidi, paling dari 2.500 untuk S1 itu mereka menghabiskan 1.000 yuan, sekitar 2 juta lebih, dan 1.500 biasanya dikirim ke orang tuanya masing-masing atau disimpan untuk kabungannya mereka. Jadi sangat berlebih sekali. Tapi kekurangan Tiongkok memang kalau tidak sama dengan di Eropa dan di Australia, kalau kuliah di Tiongkok itu tidak boleh bekerja. Harus fokus belajar, di tempat lain kan ada namanya part-time di Tiongkok, harus betul-betul selesai. Nah kalau sudah selesai, kalau mau melamar, nah KBRI Beijing saat ini meminta seluruh perusahaan Tiongkok jangan pulang ke Indonesia dulu, kalau bisa bekerja dulu. Ada sekitar 5 juta orang mahasiswa Tiongkok yang kuliah di Amerika. Mereka tidak balik, yang balik cuma sekitar 5 persen. Dan selebihnya mereka bekerja, kemudian setelah mereka bekerja baru mencari pengalaman, setelah mencari pengalaman kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa skill, dengan membawa investor, dan bisa mengembangkan negaranya. Dan bahkan bisa mengambil ilmu pengetahuannya untuk diimplementasikan negaranya. Nah ini yang saya dorong ke seluruh lulusan Tiongkok yang ada di China yang saat ini, lulusan yang mahasiswa Indonesia, supaya mereka betul-betul belajar banyak, setelah itu mereka pulang ke Indonesia. Karena juga KBRI banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa menyalurkan lulusan Tiongkok untuk bekerja, yang tentunya juga saat ini banyak bekerja di sektor-sektor digital, marketing, dan banyak-banyak hal-hal lain yang tentunya sangat membantu nanti ke depan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia. Nah ini saya tidak bisa detail ya, nanti silahkan aja di screenshot kalau ada pertanyaan. Kemudian ini juga kita juga ada universitas terbaik, jadi ada program 985, ya ada 30 universitas yang disiapkan oleh Pemerintah Tiongkok untuk bisa menjadi world class university. Ini adalah ranking dari, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ada peking, ya silahkan. Ini adalah universitas terbaik di Tiongkok yang bisa dikerjasamakan, yang bisa Bapak Ibu mengirim putra-putrinya sekolah ke sini. Ini juga program tambahan tadi di atas, dan juga salah satu kemajuan Pemerintah Tiongkok dalam mengembangan pendidikan itu adalah, ini adalah desainnya, roadmap yang dibuat. Yang tentunya juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang membangun peta jalan. Nah ini adalah peta jalan yang sedang di, yang telah dilakukan oleh Tiongkok, sehingga bisa merelokasi 100 perguruan tingginya untuk menjadi world class university. Ini juga kerjasama di bidang internasional, Bapak Ibu sekalian, nanti ada kerjasama U2U, perusahaan universitas, pemerintahan universitas, dan tentunya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan terkait dengan kerjasama-kerjasama yang tentunya bisa didorong ke lebih bagus. Kemudian juga RRT sudah mulai bertransformasi dari World Factory menjadi salah satu global leader dalam research and development, khususnya di bidang teknologi, informasi, dan kecerdasan buatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini Bapak Ibu ke Beijing, juga sangat luar biasa ya perkembangannya. Ada restoran yang semuanya dilayani oleh robot. Kalau Bapak Ibu sekalian berkunjung ke terminal, ke airport baru namanya Tasing, itu semuanya sudah menggunakan artificial intelligence, mulai dari check-in, mulai dari sampai masuk ke atas, tidak ada orangnya, semuanya sudah berbasis mesin. Nah ini juga harus banyak belajar ke mereka dan hal-hal lain yang tentunya juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan saat ini juga di Tiongkok ini ada pengembangan kerjasama di bidang pertanian, peternakan, ada kerjasama yang kita kembangkan untuk pengembangan susu. Susu sapi tapi dalamnya komposisinya seperti susu ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri tidak perlu lagi menyusuin ibunya, cukup diberikan asih yang sudah disiapkan, yang diambil dari asusu, yang diambil dari sapi, kualitas sama dengan susu ibu. Nah hal-hal seperti ini banyak sekali yang tentunya tidak sampai ke layak publik ya. Dan kita juga saat ini lagi mengerjakan kerjasama riset untuk obat kanker. Kemudian kita juga lagi melakukan riset kerjasama di bidang hama padi. Kita juga lagi riset bersama mengembangkan untuk satelit jarak jauh, satelit untuk satelit bertingkat 2 dan sebagainya. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Tiongkok yang tentunya Bapak Ibu sekalian tentunya sebagai garda depan untuk menyiapkan putra-putri pelajar Indonesia untuk bisa mencapai yang kita harapkan. Nah ini di rencana 5 tahun ke-14 RT, ini anggaran mereka itu mencapai HRD-nya 7% per tahun. 2021 sampai dengan 2025 anggarannya sekitar 2,44 triliun. Kita tidak ada apa-apanya ya untuk anggaran HRD kita, termasuk risetnya juga ya, jika dibandingkan dengan HRD-nya mereka. Makanya dalam waktu cepat negara Tiongkok adalah negara yang bisa menghasilkan vaksin yang pertama kali. Karena mereka pemerintahnya sangat support sekali untuk budgeting dan memang dipokuskan untuk memerangi corona secepat mungkin untuk bisa menjadi negara normal kembali. Ini adalah gambaran-gambaran Bapak Ibu sekalian juga di China ini risetnya dikontrol oleh satu namanya Chinese Academic of Science CAS ya. Jadi anggaran mereka juga cukup besar ya. Dan semuanya terfokus pada CAS ini untuk pengembangan di bidang penelitiannya. Kemudian juga ini yang bisa diambil nanti yang kalau Bapak Ibu sekalian putra-putri yang ingin ke sekolah Tiongkok, nah nanti silakan mengambil digital ekonomi, satelit, rekaya cuaca, energi alternatif. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat di media atau di TikTok terkait dengan matahari buatan, bulan buatan, macem-macem. Ini adalah energi disian ya, energi alternatif yang sangat canggih sekali. Di bidang kedokteran, traditional Chinese medicine juga di Indonesia belum ada, vaksin, mikroskulasi, dan sebagainya. Kendaraan listrik, Bapak Ibu sekalian kalau di Indonesia mungkin lihat Tesla harganya miliaran kendaraan listrik, di sini harganya ada yang 10 juta sudah punya kendaraan listrik ya. 10 juta, 5 juta, mobilnya pun tidak terlalu mahal, ada yang hanya 100 juta sudah punya kendaraan listrik. Jadi memang sangat murah sekali ya untuk kendaraan listriknya. Nanti jika para siswa-siswinya berminat untuk belajar kendaraan listrik, belajarlah di Tiongkok. Ada juga artificial intelligence, edipan robotik, baterai, elektronik, welding, high speed, buggy, kereta cepat nih ya, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk bisa berkolaborasi untuk pengembangannya. Nah tentunya, Bapak Ibu sekalian sebagai guru SMK, saya ingin berbagi sedikit ya. Posisi sistem pendidikan Indonesia dengan China itu sebenarnya hampir sama. Cuman yang membedakan itu pada saat mapping sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa banyak baca referensi. Jadi kalau di Tiongkok itu, kalau anak kita ini dipandang sudah tidak lagi mampu secara intelektual, misalkan dari lulusan SD itu mereka kurang prestasi, maka dilihat apa yang menjadi anak itu berkembang apakah kanistetikanya atau di bidang olahraga dan sebagainya, mereka langsung diarahkan. Jadi kalau misalkan mereka kurang cerdas, kurang bisa, maka mereka disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah-sekolah keahlian. Sekolah kungfu, sekolah macam-macam. Nah kalau sekolah kungfu itu nanti bisa nanti setelah selesai mereka menjadi akrobatik. Coba lihat, akrobatik Tiongkok sangat luar biasa. Atau bahkan mereka juga masuk ke atlet-atlet untuk sekolah olahraga. Nah di awal-awal memang sudah dipetakan. Bahkan kemarin saya kunjungkan ke sekolah penghasil pemain volley internasional di Tiongkok. Luar biasa sekolahnya, sangat bagus sekali. Jadi di awal memang sudah dikondisikan. Nah sehingga nanti ke depan itu, masa depannya mau jadi apa. Secara umum bahwa peta untuk pendidikan Tiongkok sama dengan Indonesia. Ada SD, SMP, SMA, cuma beda sebutannya saja. Beda sebutannya saja. Bapak-Ibu bisa lihat di sini, tidak perlu saya jelaskan. Nah ini juga secara umum juga di Tiongkok ada sekitar 481 sekolah internasional yang melaksanakan kegiatan mengajar dalam bahasa Inggris dan memasukkan baru kurikulum yang terdapat masuk kurikulum nasional. Jadi dilihat ini adalah gambaran umum untuk sekolah internasional. Termasuk universitas juga di sini ada sekitar, dilihat dari pelajar yang lusut menengah atau kejualan bisa melanjutkan ke jenjang lebih lanjut. Ini ada biaya per tahunnya, sekitar Rp12.000 sampai dengan Rp24.000. Sangat murah sekali ya. Setahun itu kan hanya Rp24.000.000. Hampir sama dengan di Indonesia untuk perguruan tinggi tertentu. Kemudian juga ini tadi sudah ya. Nah ini sekarang Bapak-Ibu sekalian seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan peta jalan. Jadi sebenarnya ada setelah saya analisis ada beberapa miss Pak sebenarnya. Pada saat di awal-awal pemerintah Tiongkok menetapkan 39 pergurunya menjadi World Class University, ada satu yang miss bahwa dia tidak menyiapkan untuk lulusan SMK yang siap pakai. Sehingga kelebihan pasokan lulusan perguruan tinggi. Jadi waktu itu jumlah teknisi sangat minim ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi pada saat awal-awal SMK itu belum berjaya, maka ada sistem namanya kerah putih dan kerah biru. Kerah putih ini adalah lulusan untuk yang perguruan tinggi, kerah biru adalah lulusan yang SMK. Nah dilihat dari rata-rata 95 persen selama 10 tahun terakhir dan lebih 10 persen bekerja 6 bulan setelah lulus. Jadi mereka lulus langsung, langsung kerja. Jadi gajinya mereka itu 5 sampai dengan 8 juta per bulan, 70 persen dukung industri dan manupaktur industri. 15 ribu dari 70 ribu lulusan perguruan tinggi yang telah memperoleh pekerjaan padahal lebih dari 90 ribu posisi pekerjaan tersedia di job pair lokal tahun ini. Gaji awal rata-rata per bulan mahasiswa. Nah dulu ya, ini hanya 4 sampai dengan 5 juta per bulan gajinya. Sementara yang lulusan SMK gajinya di atas 5 sampai dengan 8 juta. Nah ini akhirnya pemerintah melakukan reformasi dan inovasi pendidikan jadi ada arahan pada pemerintah bahwa untuk menyiapkan instruksi nasional untuk mengirimkan anak-anaknya itu belajar vokasi. Sehingga saat ini, posisi saat ini 2021-2022 untuk sektor-sektor real yang diperlukan untuk tenaga vokasi mereka sudah dapat memenuhi. Jadi pihak sekolah tentunya akan sangat mudah untuk mengaksesnya dan yang paling penting adalah SMK itu harus bekerja sama dengan industri. Jadi kalau pihak industri bekerja sama dengan SMK maka akan diberikan kemudahan oleh pemerintah. Diberikan pinjaman, diberikan izin yang mudah, kemudian juga kewajiban dari guru itu harus menggandeng dua perusahaan. Jadi satu guru minimal itu harus membawa dua perusahaan ke sekolahnya untuk bermitra. Nah ini contoh, bisa dicontoh oleh SMK di Indonesia. Bagaimana cara membangun mitra. Karena di Tiongkok itu membangun SMK itu di sebelahnya harus ada industri. Jadi tidak boleh sekolah itu terpisah dari industri. Karena nanti anak-anaknya pun harus bekerja di industri. Makanya biasanya kerjasama ini SMK itu membawa seluruh industri masuk ke sekolahnya untuk mendirikan semuanya semacam workshop kecil atau bahkan perusahaan besar. Itu semuanya tanah dan sebahannya disupport oleh pemerintah. Jadi bagaimana mereka melakukan kolaborasi atau melakukan kemitraan. Sehingga tentunya supporting dari pemerintah sangat mudah sekali untuk bisa didorong untuk kerjasamanya. Ini dari tata kelola sekolah vokasi ya. Ada sekitar 11.700 dalam negeri dan 9,3 juta siswa tahun ini. Kemudian juga ada 26,9 juta siswa yang terdaftar tahun lalu. Dari total angka tersebut 10.300 diantaranya merupakan sekolah menengah kejuruan dan 1.418 sekolah pendidikan lanjutan. Kemudian dalam tiga terakhir 8,5 juta keluarga telah memiliki generasi pertama mahasiswa melalui pendidikan kejuruan. Lebih tinggi dan lebih dari 10 juta lulusan sekolah kejuruan setiap tahun telah secara efektif diperbaiki. Jadi struktur angka kerja dalam 5 tahun terakhir 20 juta petani profesional tipe baru yang telah dilatih. Nah ini Bapak-Ibu sekalian bagaimana bisa mensinergikan semua elemen untuk membangun vokasi. Nah kemudian Bapak-Ibu sekalian, untuk vokasi modern di Tiongkok ini ada ciri-cirinya. Ada vokasi vertikal, horizontal, dan integrated. Ada sistem yang ada untuk pada pendidikan ketanah kerjaan lebih lanjut, sistem evaluasi sosial, sistem pelatihan profesional bagi guru, standar profesional, ada juga platform data bakat industri. Nah ini yang bisa diurutkan dari 1 sampai dengan 6 untuk tipe-tipe atau model vokasi bercirikan modern. Nah ini kalau lihat, ini fasilitas di sekolah, Bapak-Ibu sekalian. Nah di sekolah, dan kelebihan lain, beda dengan Indonesia, seluruh vokasi di Tiongkok itu adalah diasramakan. Jadi pemerintah menyiapkan asrama untuk mereka tinggal para siswanya di situ. Jadi tidak ada mahasiswa yang kos, tidak ada mahasiswa yang pulang ke rumah, dan sebagainya. Sehingga dalam proses penanganan COVID itu bisa dengan mudah. Pada saat Tuhan di Januari itu sedang kuncak-kuncaknya, di bulan Juni mereka sudah, hanya berapa bulan mereka sudah sekolah. Jadi tidak ada namanya online-onlinean. Mereka langsung, vokasi itu langsung belajar ke lapangan karena mereka diasramakan dan akan mudah pemerintah mengontrol. Mereka tertutup, tidak boleh keluar. Semuanya disiapkan makanan, belanja, dan semuanya disiapkan. Jadi walaupun COVID itu berlangsung di luar, di dalam sekolah itu aman-aman saja. Karena sekolah steril oleh orang-orang dari luar tentunya, termasuk dosennya, rektornya. Tidak boleh keluar dari kampus, harus tetap berada di situ, sehingga menjamin kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Ini contoh-contoh asramanya yang ada di kampus, disiapkan oleh pemerintah. Termasuk makanannya juga dibayar, semuanya gratis. Tidak ada yang bayar. Untuk makanannya, uang sekolah, dan sebagainya, terutama untuk pendidikan menengah. Nah ini juga bisa dilihat, beberapa sekalian ke dalamnya sekolah, ada juga ada klinik dan sebagainya, termasuk hotel, gimnasium. Di dalamnya ini ada fasilitas-fasilitas, semuanya disupport oleh pemerintah. Jadi sekolah itu enggak boleh lagi nyari-nyari sponsor sana-sini, enggak boleh sekolah-sekolah itu mencari subsidi bangunan, ini bangunan itu, semuanya disiapkan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi supporting sistemnya sekolah, kepala sekolah hanya mikirin kualitasnya, bagaimana bisa mencapai target pendidikan secara nasional. Jadi tidak ada kepala sekolah yang membawa proposal ke sana-kesini untuk membuat kegiatan, tidak ada proposal lagi kepala sekolah untuk membantu rehabilitasi, tidak ada semuanya. Karena semua sekolah menjadi kewajiban pemerintah untuk diperhatikan semuanya, untuk disubsidi, untuk diberikan jaminan bahwa semuanya bisa berjalan lancar, fokus terhadap kualitas pendidikannya. Nah ini harapan kita juga Indonesia ke depan, ke depan, dan tentunya juga untuk swasta juga sama. Semuanya antara lembaga pendidikan swasta dan negeri, semuanya sama. Disupport penuh oleh pemerintah, dan tentunya untuk mencapai targeting-targeting nasional. Nah ini penempatan vokasi ya, ini gambaran ya, di peta pembagian kawasan biografis Tiongkok, Bapak Sekalian. Saya sebenarnya kalau ada waktu juga ingin nantilah, suatu saat, bagaimana Tiongkok bisa memerangi kemiskinan. Ingin bercerita bagaimana strategi yang dilakukan oleh si Jinping, sehingga tidak ada lagi yang miskin di Tiongkok. Semuanya di atas lumayan lah, secara umum, karena ini juga sudah di-state sama UNIS, sama PBB, bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang berhasil memberantas kemiskinan. Ini adalah kata sebarannya, bagi sekalian ya, di wilayah selatan ya. Saya, Alhamdulillah, saya sudah berkeliling ke seluruh Tiongkok ya, mulai dari barat, kemudian utara semuanya. Saya pernah tinggal juga di Xinjiang. Insya Allah juga bulan depan, saya diundang sama mereka lagi ke sana, untuk bisa meningkatkan kerjasama, terutama saya ingin mengirim anak-anak pondok pesantren untuk belajar ke Xinjiang. Saya sudah beberapa, sudah saya tanah-tanah ini MOU-nya, dan sangat luar biasa, anak-anak pesantren dari Probolinggo, Perseruan, Banyuwangi, kemudian banyak juga yang sekolah ke Tiongkok semuanya. Hampir sekitar 4.500 anak-anak pesantren yang belajar ke Tiongkok. Saya ingin ke depan nanti saya akan tempatkan ke wilayah barat ya, biar paham semuanya. Termasuk juga nanti, kalau memungkinkan juga anak-anak Xinjiang kita kirim ke Indonesia, belajar di pondok pesantren, belajar vokasi, sehingga ingin ada kerjasama kedua belah pihak, yang tentunya juga terus kita dorong kerjasama antara kedua negara, sehingga kerjasama ini adalah saling menguntungkan, tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia, dalam konteks kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Nah ini, Bapak-Ibu sekalian, ini wilayah-wilayahnya, seperti yang sampaikan, kalau sekolah vokasi ini, di sebelahnya itu ada industri. Misalkan SMK di sini, di sebelahnya itu sudah ada industri-industri yang dibangun oleh pemerintah Tiongkok, jadi satu komplek. Termasuk peralatan ini semuanya disuplai oleh pemerintah. Termasuk kurikulumnya juga sudah berbasis industri, program segera akan berubah. Nah ini penting, Pak. Bapak-Ibu guru ya. Di Tiongkok ini, kalau program itu sudah tidak laku lagi, maka ditutup. Ngapain? Tidak sesuai dengan pasar ya. Karena supply chain-nya itu harus betul-betul sinergis antara kebutuhan market-driven dengan kebutuhan yang ada. Jangan sampai lulusan itu, lulus dari sekolah nggak kerja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di Tiongkok nggak. Makanya program itu sangat dinamis sekali. Bisa saja program itu hanya bertahan lima tahun. Tapi selanjutnya ditutup karena tidak laku di pasaran. Nah ini keberdadanya. Ini, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah ini juga termasuk bidang keunggulan vokasi di bidang healthcare, energy, kemudian highway, construction, dan lain-lain. Nah ini juga termasuk pertanian, civil engineering. Ini hal-hal yang bisa menjadi edit value untuk Bapak-Ibu sekalian semuanya. Nah, tentunya bagaimana untuk bisa mencapai itu semuanya, ya. Tiongkok melakukan banyak sekali reformasi pendidikan vokasi. Jadi meningkatkan sistem pendidikan vokasi modern, memperbaiki pendidikan jualan modern yang memberikan penekanan pada pendidikan dan pelatihan akademis, ya. Memperbaiki kerangka sistem pendidikan vokasi nasional, percontohan sistem sertifikat, plus XX, ya. Untuk menumbuhkan bakat keterampilan teknis. Yang ketiga, mempromosikan integrasi pelatihan dan pendidikan ganda sekolah perusahaan, ya. Ini beliau ingatnya sekolah perusahaan. Reformasi guru, bahan ajar, dan metode pengajaran berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Yang keempat, membangun pola penyelenggian sekolah, fokus pada peningkatan motivasi endogen perusahaan untuk berpartisasi dan mengadakan pendidikan kejuruan. Yang kelima, meningkatkan kebijakan istiantif jaminan keahlian, menerapkan kebijakan relevan. Ya, ini sudah sangat luar biasa, ya. Bagaimana juga pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan para gurunya. Penguatan supervisi dan evaluasi kualitas pendidikan vokasi. Nah, ini yang ketujuh adalah implementasi reformasi penguatan pemimpinan partai dan penguatan pendidikan kejuruan di bawah Dewan Negara. Ini juga area perubahannya, Bu sekalian. Pergesen dari model pendidikan umum ke pendidikan yang menginterigasikan keahlian karakteri sekolah khusus. Peralian fokus kualitas, fokus kualitas. Peralian di sekolah yang dikelola pemerintah, sekolah dikelola oleh masyarakat swasta, penguatan kerjasama sekolah perusahaan. Kemudian, percepatan modernisasi sistem tata kelola dan penguatan reformasi guru, bahan ajaran, metode pengajaran. Nah, ini Bapak sekalian sudah bisa dipahami ya. Ini jalur implementasinya ya. Tiongkok ini membangun sekitar 50 kota ya yang sudah sekarang berjalan. Jadi, Tiongkok ini sekarang membangun 50 kota industri pendidikan terindisi dalam 5 tahun. Membuat batch industri-industri pendidikan terintegrasi industri dengan karakteristik daerah yang berbeda di kota-kota percontohan di provinsi mereka. Membangun lebih dari 10 ribu industri-industri industri pendidikan nasional. Jadi, 10 ribu industri ini terintegrasi dengan sekolah. Kalau dikita kan sekolah itu setengah mati, harus mencari industri, harus lapat, harus ini, harus itu. Kalau ditengok tidak ya. Karena semuanya sudah disetting oleh pemerintah, makanya semua industri harus tunduk kepada pemerintah. Sehingga harus betul-betul membantu. Dan industri tidak boleh melakukan rekrutmen di luar sekolah mitranya dia. Yang harus didahulukan. Ini penting sekali ya. Kalau kita kan secara terbuka ya. Kadang-kadang lulusan SMK kita ini lebih banyak pengangguran dibandingkan dengan yang kerja. Dan ini saat ini permasalahan yang dihadapin oleh pemerintah Indonesia. Banyak lulusan-lulusan SMK ternyata tidak laku di pasaran. Bahkan mereka menganggur ya. Angka pengangguran kita yang tertinggi adalah SMK saat ini. Nah ini yang perlu kita lakukan sebenarnya perubahan yang sangat signifikan. Sehingga lulusan yang dikeluarkan output dari SMK itu betul-betul terserap oleh dunia industri. Nah untuk perusahaan, buat sistem perusahaan yang menginterigasikan produksi dan pendidikan serta sistem kebijakan insentif gabungan. Saat ini batch pertama dari 24 perusahaan yang menginterigasikan produksi dan pendidikan telah dirilis. Ini jalur inputrasinya bagaimana sinergitas antara pemerintah dan industri untuk membangun SMK. Kemudian sekolah juga memberikan pelatihan guru dan bersumber daya lain yang dibagi perusahaan. Perusahaan memiliki wajiban mereka untuk melaksanakan pendidikan kejuran sesuai dengan undang-undang dan mempromosikan kerjasama sekolah perusahaan melalui permodalan, teknologi, pengetahuan, fasilitas, peralatan, dan manajemen. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian berkolaborasinya sekolah dengan industri. Untuk menggalang semangat guru, sekolah bisa mendapatkan renumerasi. Itu semacam insentif dari pemerintah. Kemudian juga ada hak patent. Jadi kalau Bapak-Ibu menemukan sesuatu, nanti akan dihak patent-kan, nanti akan diberikan uang oleh pemerintah untuk penghargaan Anda menciptakan sesuatu. Untuk pendidikan, tenaga kerja, dan distribusi secara spesifik ditangani sekolah sesuai dengan regulasi. Nah, sistem tata kelola ini saya pikir perguruan tinggi ya. Tidak perlu lah. Ini pendirian research centernya ya. Ini digitalnya. Ini bayangkan SMA kayak gini ya. Bapak-Ibu sekalian sudah memiliki kemampuan nih. Intelijen robotik. Ini sekolah SMK, Bapak-Ibu sekalian. SMK Tiongkok. Tidak kalah dengan Jerman saat ini. Dulu mereka belajar ke Eropa. Tapi sekarang lihat, Bapak-Ibu sekalian. Mereka sudah membangun SMK seperti ini. Tidak kalah dengan Eropa. Walaupun memang secara umum, secara umum saat ini lebih leading di teknologi tertentu. Terutama di bidang intelijen, artificial intelligence, dan digital ekonominya. Ini buat sekalian contoh-contoh SMK ya, yang sudah membantu menyukseskan Olimpiade. Ini juga kegiatan-kegiatan mereka untuk program mechanical engineering. Nah juga mereka, anak-anak SMK juga sudah diarahkan untuk electronic and telecommunication. Jadi tidak ada lagi ilmu sastra. Bapak-Ibu sekalian, anak SMK lebih banyak teorinya dibandingkan dengan prakteknya. Nah juga termasuk dengan national defense technology. Anak SMK juga dilibatkan dalam teknologi pertahanan Tiongkok. Makanya Tiongkok ini tidak banyak membeli untuk teknologi pertahannya. Mereka buat sendiri. Ada misalkan pesawat, misalkan ini apa, dia pelajarin dan dia bisa menirunya luar biasa. Dan ini sudah dikembangkan di anak-anak SMK, sudah dilibatkan dalam menciptakan teknologi pertahanan. Ini juga untuk logistik tracking car. Bagi sekalian, coba lihat smart classroom, desain, dan sebagainya. Semuanya sudah berbasis teknologi. Saat ini juga sudah ada persiapan 6G ya. Indonesia baru 5G dan bahkan 4G. Nah ini juga hal-hal lain yang bisa dilihat bagaimana fasilitas di SMK yang ada di Tiongkok. Ini ya sekalian detailnya ya. Dukungan sarana prasarananya juga sangat luar biasa. Di sekolah kejuruan yang ada di Tiongkok. Nanti kalau ada kesempatan, Mbak Bu sekalian bisa berkunjung dan kita ajak untuk bisa ke sini. Termasuk di bidang dirgantara juga sangat luar biasa. Saya banyak melakukan kunjungan juga ke berbagai sekolah untuk bisa melihat termasuk lowongan pekerjaan, Mbak Bu sekalian juga. Perusahaan, membuka lowongan pekerjaan, Huawei, apa itu, macem-macem. Semuanya berbasis pada pengembangan. Nah tentunya juga saya ingin menggambarkan peta sih. Sebenarnya ini sebagai pengatuan Bapak Ibu sekalian, sebagai modal nanti pada ikut diklat ya. Pada saat ikut diklat. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah mendengar sesungguhnya pendidikan di Tiongkok ini seperti apa. Jadi intinya bahwa pendidikan Tiongkok ini kan orang terkesan... Saya bukan juru bicara pengurian Tiongkok ya, tapi ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya dari 1,4 miliar manusia Tiongkok, warga negara Tiongkok, yang ikut ke partai itu hanya sekitar 99 juta. Tidak lebih dari 6 persen, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menganggap bahwa seluruh masyarakat Tiongkok ini adalah anggota partai salah, salah besar. Karena dari 1,4 miliar itu yang masuk ke partai ini hanya sekitar 99 juta. Tidak lebih dari 6 sampai dengan 70 persen dari 1,4 miliar, Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak bisa cari referensinya yang saya sampaikan. Bahwa memang secara umum bahwa untuk pendidikan Tiongkok ini adalah tingkat standar ideologi dan moral siswa. Menumbuhkan semangat, inovasi, kewirausahaan, kemampuan siswa. Perkuat kemampuan praktis siswa-siswa. Membentuk jiwa dan raga siswa. Tingkatkan pemahaman budaya siswa. Tingkatkan literasi peradaban ekologi siswa. Jadi jangan heran, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Tiongkok itu, anak-anak SMK itu, sebelum masuk sekolah, mereka dibariskan. Kemudian suruh mereka menghormat bendera, menyanyi ke lagu kebangsaan mereka. Kemudian mereka harus membawa satu artikel yang berbau teknologi sesuai dengan bidang masing-masing. Mereka suruh baca, kemudian setelah baca 15 menit baru masuk ke kelas. Baru mereka, baru belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi dari awal pun masuk sekolah itu sudah diajari nasionalismenya. Jadi betul-betul harus mencintai negara dan bangsanya. Sehingga memang ini juga yang harus dicontoh oleh kita semuanya. Memang di beberapa sekolah sudah melakukan hal yang sama. Tapi mungkin beberapa sekolah belum, bahwa nasionalisme, pelajar Pancasila, itu perlu dikembangkan saya pikir. Karena memang itulah yang, karena kita menganggap bahwa generasi milenial, generasi yang saat ini, jet dan sebagainya adalah sebagai generasi stroberi. Saya katakan sebagai generasi stroberi. Semuanya perlu instan. Semuanya ingin cepat tanpa proses. Mungkin pada masa-masa kita, usia-usia yang dulu kita, untuk mencapai menjadi guru itu perlu proses perjuangan yang sangat panjang sekali. Mulai dari pelatihan, kita harus bekerja keras, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian melatih anak-anak sekarang itu tentu akan berbeda pada saat Bapak-Ibu guru yang dilatih dulu. Makanya beberapa ahli mengatakan bahwa generasi milenial ini adalah generasi stroberi yang lembek, yang perlu penguatan di bidang karakter dan perlu di bidang pengalaman. Sehingga kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian di perusahaan-perusahaan melihat anak muda potensi tiba-tiba dijadikan direktur, dijadikan manajer, menurut saya itu agak salah. Karena mereka belum lolos dari jeratan menangani masalah. Jadi kalau kita itu ingin menghasilkan pemimpin yang baik, maka harus banyak juga masalah yang harus dihadapin. Sehingga nanti proses penyelesaian akan mudah. Sehingga memang generasi yang lembek ini perlu juga didorong oleh guru yang sangat kuat dalam rangka penguatan logika mereka dalam menangani berbagai macam permasalahan ke depan, tentunya permasalahan yang dihadapi untuk dunia kerja dan sebagainya. Nah itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana mengkader generasinya mereka itu adalah generasi yang kuat, yang siap bersaing. Jangan heran kalau Bapak-Ibu sekalian banyak turis-turis Tiongkok ke Indonesia, ke beberapa negara, lihat orang yang kul. Oh kok di sini ada cangkul ya? Bagaimana sih cara buat cangkul? Coba lihat. Importir tertinggi pembuatan cangkul adalah dari Tiongkok. Oh ini kalau bangun rumah di Indonesia perlu paku ya? Coba lihat. Importir tertinggi untuk buat paku adalah dari Tiongkok. Baik ke seluruh negara. Mereka betul-betul dia melihat, menerjemahkan, kemudian melihat potensi bisnisnya di apa. Jadi kalau kita jalan-jalan itu tidak hanya jalan-jalan, tapi melihat peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan. Nah ini yang tentunya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya, bahwa potensi peluang itu dengan cara kunjungan, dengan cara berwisata. Jadi kita tidak hanya menghabiskan uang untuk berwisata, tapi juga kita harus mencari potensi peluang yang tentunya bisa diajarkan kepada anak-anak kita semuanya. Itu dilakukan oleh Tiongkok. Makanya industri rumah tangga, industri kreatif, sangat hidup sekali di Tiongkok. Dan yang paling penting adalah seluruh industri yang masuk ke Tiongkok harus ada namanya transfer teknologi. Mungkin Tesla masuk ke Tiongkok, oke saya kasih Anda masuk ke Tiongkok, semua akan saya berikan tanahnya, bebas pajak, tapi nanti kamu harus transfer teknologi kepada masyarakat Tiongkok untuk bisa memahami apa itu mesin Tesla. Begitu juga Toyota, begitu juga dengan iPhone. Semuanya harus berpabrik di Tiongkok dan harus bisa men-transfer teknologi. Sehingga kalau Tiongkok buat, harganya jauh lebih murah. Karena memang bisa. Mereka memiliki sumber daya, tenaga murah, sehingga harganya bisa bersaing. Kenapa barang-barang Tiongkok itu lebih tidak awet dibandingkan barang Eropa? Karena menganggap bahwa barang itu tidak perlu terlalu awet. Ada namanya jurasi. Oke, misalkan handphone ini cukup 5 tahun. Maka setelah 5 tahun rusak. Setelah 5 tahun rusak karena menganggap bahwa teknologi itu selalu berubah. Dan biaya pemeliharaan itu sangat mahal sekali. Contoh mesin-mesin yang di Jerman itu bisa tahan sampai 10 tahun. Tapi kan biaya perawatannya lebih mahal dibandingkan dengan yang beli yang baru. Nah ini istilah yang dipegang oleh Tiongkok sesungguhnya karena memang teknologi itu terus berkembang. Kemudian juga masa perawatan juga yang lebih lama. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian nanti berkunjung ke Beijing, kalau lihat ada jaket-jaket Korea yang di Indonesia harganya puluhan juta, di sini cuma dijual hanya sekitar 200 ribu rupiah. Bapak-Ibu lihat Brompton yang di Inggris dijualnya sampai puluhan juta, di sini hanya dijual cuma 6 juta sampai dengan 7 juta. Kemudian juga hal-hal lain yang tentunya Bapak-Ibu sekalian bisa lihat nanti secara langsung ke Tiongkok bagaimana juga Tiongkok bisa mengemas melakukan industrialisasi dengan berbiaya murah sampai konsumennya pun dengan biaya murah. Nah ini saya pikir tidak perlu saya nyampaikan ini, ini pendidikan tinggi. Ini syarat-syaratnya Bapak-Ibu sekalian untuk menjadi guru di Tiongkok. Kemudian ini trainingnya juga mereka harus mengikuti untuk guru, harus mengikuti kurang lebih dari 36 jam per training setiap 5 tahun. Mudah-mudahan nanti Bapak-Ibu sekalian terus kita training. Nah ini juga perubahan reformasi saya selaluan, saya pikir tidak perlu menyampaikan, nanti pada kesempatan yang lain saya akan sampaikan. Saya pikir gambaran-gambaran itu bagaimana Tiongkok bisa mengemas untuk bisa melakukan reformasi pendidikannya terutama di bidang pendidikan vokasi. Dan saya yakin Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan yang saya sampaikan akan menjadi pegangan Bapak-Ibu sekalian pada saat mengikuti pelatihan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya dulu. Kemudian setelah itu baru kita akan jelaskan untuk bisa melangkah lebih lanjut untuk persiapan pembekalan. Baik, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dulu, kami persilakan. Silahkan Pak Ang Munawar. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin tanya Pak, Pak yang terhormat Pak Yaya, selamat menerima sumber. Pak, saya alumni SMK Pak. Jurusannya Rekesa Perangkat Lunak. Kemudian saya kuliah S1 Sistem Formasi, S2-nya Magister Komputer. Dan sekarang bercita-cita Pak. Tadi mendengar Bapak mempaparkan luar biasa. Saya termotivasi. Rasanya ingin sekali Pak sekolah melanjutkan di sana, Pak. Kemudian langsung terbesit dalam pikiran saya, langsung saja bertanya. Itu bagaimana ya Pak, minimal setidaknya saya ini bisa berkunjung terlebih dahulu. Bisa menambah motivasi saya, Pak, ke negara yang memang sudah kita sangat kenal. Bahwa Cina ini luar biasa dari sisi apapun. Saya sendiri beropini ya nomor one gitu, Pak. Termasuk tadi saya malu sekali mendengarnya sampai ke cangkul di importnya tertinggi, Pak. Memimport ke Indonesia tertinggi. Apalagi dari sisi teknologi gitu. Saya belum bisa mikir teknologi dulu, cangkul saja sudah tertinggi gitu, Pak. Ini mohon arahannya, Pak, agar saya bisa berkesempatan meninjau langsung, melihat langsung bagaimana proses pendidikan di sana. Kemudian proses bagaimana siswa maupun mahasiswa di sana belajar. Itu rasanya ingin sekali, Pak. Saya ingin melihat langsung. Kemudian mudah-mudahan saya ini langsung terbesit, Pak. Mumpung LPDP lagi dibuka. Ini LPDP lagi dibuka. Saya sudah daftar, belum memilih universitasnya. Mudah-mudahan saya bisa memilih salah satu opsi ketiga, Pak. Karena bisa memilih tiga opsi di LPDP itu. Mohon arahan, Pak. Sepengalaman Bapak, sepengetahuan Bapak, bagaimana, Pak, agar trik bisa temukan. Sembus baik maupun berkunjung, study banding atau study, atau apa namanya, istilahnya, melanjutkan jincang pendidikan lebih tinggi di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini pasti pertanyaan kan mewakili dari teman-teman yang lain. Sesungguhnya kita selalu berupaya, Pak. Di tahun 2019 saya melakukan beberapa program. Di 2019 kita mengundang hampir sekitar 350 guru dan kepala sekolah untuk bisa berkunjung ke Tiongkok. Jadi mereka kita magangkan selama 12 hari di perguruan tinggi. Kemudian tiga hari kita juga mereka ajak untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang telah kita siapkan oleh, yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Nah ini setiap tahun memang di suacana normal ada, Pak, kita mengundang para guru WSMK. Jadi nanti, Bapak, silakan menghubungi saya kalau berkenan di grup itu, karena peluang-peluang itu selalu ada. Dan juga tidak hanya peluang mengundang guru, kegiatan lain juga ada namanya winter camp, kemudian summer camp. Ada camp musim dingin dan camp musim panas, Pak, setiap tahun. Jadi kita melakukan recruitment juga. Kemudian juga kalau Bapak nanti masuk belajar ke S3 di sini, welcome, Pak, dengan LPDP yang ada. Mudah-mudahan Bapak pilih, karena jangan khawatir di sini juga tidak kalah, Pak, dengan perguruan tinggi di dunia lainnya. Untuk saat ini, terutama di bidang dengan teknologi, kita juga banyak menyampaikan kerjasama itu ke wilayah timur, Bapak-Ibu sekalian. Juga ada magang-magang satu tahun di industri, kemudian juga ada lagi yang sekolah yang membebaskan dengan parsial. Jadi kita hanya membiayain uang makan saja, uang SPP sudah ditanggung oleh pemerintah Tiongkok dan kampus masing-masing. Jadi kalau Bapak mau ke sini, welcome, Pak. Welcome. Tapi memang sesungguhnya tahun ini pun kita di 2022, 2021 yang lalu, kita ingin mengundang para guru juga yang dari Vokasi berangkat ke Tiongkok. Namun demikian memang border belum dibuka, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan peluang untuk bisa datang ke sini, untuk bisa bersilaturahmi dengan para guru dan sebagainya. Saya yakin nanti kita akan buka peluang itu dan bisa membuka wawasan Bapak untuk bisa menambah ilmu pengetahuannya. Nah juga yang paling penting juga, Pak, Tiongkok saat ini juga sudah sangat jauh. Persis sekali, Pak. Mungkin bisa ditanya sama Dr. Fakih ya, lulusan S3 di sini. Tiongkok ini kan tidak mudah, Pak, mengatur orang sekitar 1,4 miliar. Pemerintah bahkan melakukan namanya reformasi toilet, Pak. Reformasi toilet mungkin Bapak baru dengar ya, seluruh dunia nggak ada namanya reformasi toilet. Karena kan zaman dahulu itu, Pak, namanya Tiongkok itu kan terkenal tidak sehat ya, Pak. Mungkin buang airnya masih di sungai, kayak kita-kita dulu lah, Pak. Jadi orang kalau kencing itu misalkan di tempat sembarangan dan sebagainya. Pemerintah melakukan reformasi, Pak. Setiap saat ini, Pak, setiap di pedesaan atau di perkotaan, setiap desa itu hampir sekitar 150 meter itu pemerintah bangunkan toilet, Pak. Jadi memang airnya disiapkan, semuanya ada yang jaga bersih, Pak, seperti hotel, Pak. Seperti hotel. Sebelum-sebelumnya itu, Pak, pemerintah untuk bisa mengarahkan mereka masuk ke toilet, yang masuk ke toilet dikasih uang, Pak. Yang masuk ke toilet, kencing di toilet, itu dikasih uang sekitar 20 yuan, Pak. Jadi bayangkan pemerintah melakukan pendidikan edukasi itu kan bukan hanya sanksi-sanksi, Pak. Tapi, kamu masuk ke toilet setiap... Kan kalau di Indonesia kan masuk ke toilet kita yang bayar ya, Pak. Di Tiongkok di awal-awal nggak, Pak. Kalau masuk ke toilet, saya kasih Anda 20 yuan. Jadi orang-orang pada berbonong-bonong nanti ngajarin bahwa di toilet itu kalau kencing lebih bersih dan sebagainya. Mungkin kalau sembari ada COVID ini, semua menjadi situasi normal, semua pembangunan toilet, pembangunan kebersihan sangat luar biasa. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari utara sampai ke selatan, rata-rata semua kota-kota sangat bersih sekali, Pak. Sangat indah sekali. Dan banyak sekali pemerintah Tiongkok membuat sesuatu yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga memang fasilitas-fasilitas umum semuanya gratis, Pak. Kalau Bapak nonton ini, nonton itu, semuanya dipasilitasi oleh negara. Main ski, main saju, semuanya juga disiapkan oleh negara. Kecuali perusahaan yang berintegrasi dengan asing, seperti misalkan wisata-wisata yang, misalkan Disneyland. Nah, Disneyland harus bayar karena memang bukan punya pemerintah Tiongkok, punya asing, kolaborasi, dan sebagainya. Jadi intinya demikian situasinya, walaupun juga saat ini pandemik masih berlangsung di luar dunia, tapi secara umum Tiongkok sudah normal, Pak. Jadi tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, kecuali di beberapa titik. Sekolah juga sudah berlangsung dengan tatap muka. Bahkan di Wuhan itu sudah sangat beberapa sekolah sudah tidak pakai masker lagi, Pak. Kalau di Tiongkok, karena memang mereka di asramakan. Jadi hal-hal yang positif itu yang harus kita pelajari, tentunya juga harus kita benahi apa yang harus dibenahi. Jadi silakan welcome. Peluang beasiswa sangat banyak sekali untuk pemerintah Indonesia, kemudian juga untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya saya sudah gambarkan tadi, jangan khawatir kalau Bapak Muslim, non-Muslim, tidak perlu dengan khawatir, dengan beragama. Saya aja kalau misalkan sholat emergensi, Pak, misalkan di jalan ya, tinggal ngampar sajadah ada yang enggak ada yang marahin, Pak. Di kampus juga disiapkan juga tempat sholat. Semuanya tidak ada larangan-larangan untuk tidak beribadah, Pak. Bahkan kalau Bapak nanti berkesempatan bisa ke Xinjiang, di salah satu kota namanya Ili, Pak. Kota Ili, itu karakteristiknya sama dengan di Indonesia, Pak. Jadi kalau ada orang hajatan, pakai toa, Pak. Pakai toa, orang adan juga keluarkan suaranya. Hampir sama dengan di Indonesia. Bahkan mungkin agak berbeda ya kalau di wilayah barat itu, kalau kita ke jalan tol, semua instruksi, papan nama, papan nama toko, itu dimulai dengan huruf lokalnya, Pak. Huruf lokalnya dulu, bahasa Uyghur dulu, kemudian bahasa Cina, atau nanti ada bahasa Inggrisnya. Nah kalau Bapak berkunjung ke Jogja, mungkin bahasa Jawa-nya dulu, papan namanya, baru bahasin Indonesia. Nah sangat dipelihara sekali kearifan-kearifan lokal, budaya, sehingga budaya pun sangat terpilihara dengan baik. Saya pikir itu yang harus banyak belajar ke Tiongkok, Bapak-Ibu sekalian. Karena kadang-kadang dibantu juga, kadang-kadang kita melihat dari sisi jeleknya. Karena memang kita tidak paksakan bahwa memang persaingan antar negara sangat kuat sekali, Bapak-Ibu sekalian. Dan kalau Bapak sekalian ke wilayah barat, terutama ke daerah Kasgar, perbatasan di wilayah Urmuci dan Xinjiang, itu luar biasa kotanya Surabaya, nggak ada apa-apanya, Pak. Surabaya nggak ada apa-apa. Kemampuan teknologi mereka sangat luar biasa, dengan fasilitas setiap rumah dikasih internet, gratis, listrik, air, dan semuanya, dikasih modal usaha, dan sebagainya. Saya pikir hal-hal itu juga menjadi contoh kita semua, memang perlu penjelasan yang dipil terkait dengan situasi Tiongkok saat ini. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Silahkan Ibu Rindi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rindi dari SMKN 4 Malang, Pak. Pertama, terima kasih atas penjelasan yang begitu komprehensif tentang sistem pendidikan di China. Kemudian yang perlu saya tanyakan, satu, saya ingin mengetahui atau Bapak bisa memaparkan lebih jauh mengenai bagaimana perkembangan logistik and supply chain, Pak, di China terutama di sekolah-sekolah vokasinya, apakah ada sekolah khusus yang memberikan materi atau jurusan logistik, Pak. Seperti kami adalah jurusan teknik logistik di Jawa Timur, Pak. Kemudian yang kedua, kami ingin mendengarkan juga pemaparan lebih jauh mengenai program satu guru memberikan atau tadi merekomendasikan dua perusahaan, Pak, ya. Nah, untuk di sekolah kami memang ada program mirip seperti itu walaupun masih padat ataran kepala program dan kepala bengkel sekarang yang dilibatkan untuk program menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini, Pak. Terima kasih. Itu saja yang ingin kami dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Ibu, atas luar biasa pertanyaannya. Nanti untuk detailnya terkait dengan logistik dan supply chain nanti akan disampaikan, ya, Bu, teknikal, ya. Dari teman-teman. Sebentar, Bu, ini ada. Ya, terkait dengan detailnya untuk supply chain nanti akan dijelaskan bahwa bagaimana proses mekanisme pengelolaan untuk logistik dan tentunya juga untuk sekolah, baik dari jenjang sekolah kejuruan maupun jenjang perguruan tinggi. Itu sudah ada semuanya, programnya asing-masing. Cuma di sini bisa memanfaatkan untuk pengembangan artificial intelligence, ya, Bu. Jadi semuanya menggunakan robotik, ya, Bu, ya. Semuanya menggunakan sistem, meminimasi penggunaan orang. Kemudian juga semuanya serba canggih karena memang sekolah-sekolah itu kan berafiliasi dengan industri. Dengan industri dan juga melibatkan sektor-sektor untuk penyiapan supply chain-nya. Nah, jadi nanti akan dicelaskan secara detail, tapi yang jelas untuk program khusus, perguruan tinggi, dan sebagainya sudah masuk. Bahkan juga nanti di akhir bulan ini kami melaksanakan pelatihan, kerjasama dengan talian Maritim University, DMU. Kami akan mengundang sekitar 200 dosen untuk mengikuti pelatihan kemaritiman. Termasuk di situ juga penggunaan logistik yang berbasis pada teknologi maritim. Nanti juga, Ibu, kalau mau bergabung juga boleh. Kami sudah lepas itu programnya ke Dikti, ya. Mungkin dalam waktu dekat nanti siapa tahu kita akan dipublish secara umum. Nah, yang berikutnya adalah untuk program Satu Guru, Satu Dua Perusahaan, Bu. Ini juga sudah diterapkan lama sekali di Tiongkok, karena ini adalah salah satu kewajiban dari guru untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan kerjasama. Jadi, guru-guru Tiongkok ini kan memiliki poin-poin tersendiri. Jadi, dalam waktu setahun, dia harus mengumpulkan 12 poin, Bu. 12 poin untuk peningkatan karya mereka, peningkatan kejahteraan mereka. Nah, 12 poin itu salah satunya poin adalah kemitraan. Kemitraan itu adalah bagaimana guru-guru lokasi itu bisa menarik industri masuk ke sekolah. Sehingga kalau misalkan guru itu tidak bisa mencarikan kurang dari perusahaan, maka nanti implikasinya pada kesejahteraan mereka, pada grading mereka, pada kepangkatan mereka, dan pada kemajuan atau perkembangan karya mereka di masa yang kedatang. Karena ini merupakan sesuatu yang melekat, yang harus dipenuhi sebanyak 12 poin pengembangan guru di Tiongkok, maka setiap guru berusaha untuk mencari industri yang terus menopang untuk bisa mengembangkan sekolah tersebut. Jadi, memang yang perlu dilakukan di Indonesia adalah bagaimana mengemas bahwa mencari mitra industri itu adalah suatu kewajiban yang harus juga melekat dengan rewet yang harus diberikan kepada guru. Karena memang untuk saat ini kan biasanya mencari sponsor apa segala kan hanya guru-guru yang berada di lingkaran untuk pro kepala bengkel, kemudian wakil kepala sekolah bidang kerjasama, dan sebagainya. Di Tiongkok tidak. Jadi, seluruh guru lokasi itu harus memiliki kewajiban untuk mencari dua mitra, minimal dua mitra perusahaan untuk bisa berkontribusi di sekolahnya. Demikian, Bu. Jadi, nanti detailnya akan disampaikan di klat ya, Bu. Saya tidak bisa nyampaikan. Karena panjang sekali kalau saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Dua lagi lah, Mas. Dua lagi boleh. Ini Pak Heri. Ini saya hitung hari ini jadi 6 jam, Mas. Jadi 30 jam. Pak Heri di perselamat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Moderator. Izin bertanya, Pak Yaya. Ya, Pak Heri. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima terkait kurikulum, Pak Adanya. Jadi, kalau kita di Indonesia ini, kurikulum untuk sekolah-sekolah itu berganti-ganti. Seperti kita dari KBK, KTSP, K13, sampai sekarang masuk ke kurikulum merdeka. Nah, tadi yang dipaparkan oleh Pak Yaya, bahwasannya di Tiongkok sendiri, untuk vokasinya, mereka menggunakan kurikulum berbasis industri. Jadi, yang ingin kami tanyakan, Pak, apa kurikulum itu tetap bertahan terus, atau mungkin berganti-ganti? Nah, itu yang pertama, Pak. Lalu, yang kedua, mengenai siswa. Kalau siswa di Tiongkok, di vokasinya, itu diasramakan, Pak. Nah, jadi, kalau kita siswanya mungkin habis pulang sekolah, mungkin ada yang langsung bekerja, gitu Pak ya. Langsung bekerja, ataupun mencari tambahan. Nah, jadi, begitu juga dengan guru. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin guru boleh dikatakanlah, terutama yang belum dikatakan PNS, masih di bawah dari sejahtera, Pak Adanya. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan yang kedua, untuk guru di Tiongkok, apakah sudah memang sejahteranya itu sudah lumayan bagus? Atau berbanding terbalik seperti yang berada di Indonesia? Karena kan di Indonesia ini, Pak, habis dari guru, mungkin ada kerja sampingan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Itu, Pak Yayang. Dua pertanyaan itu saja. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi, memang di Tiongkok ini juga ada priorisasi untuk pengembangan kurikulum. Jadi, memang setiap 10 tahun sekali kurikulum itu dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Ataukah sesuai dengan grand design dari pemerintah pusat atau tidak. Nah, yang dilakukan perubahan-perubahan itu tidak terlalu signifikan, Pak. Yang dilakukan perubahan adalah bagaimana kurikulum yang ada itu disesuaikan dengan ada penambahan-penambahan yang disesuaikan dengan proses re-engineering atau sesuai dengan adaptasi yang ada. Misalkan di situasi 10 tahun ke depan, target Tiongkok adalah pengembangan artificial intelligence dan digitalisasi industri. Maka, setiap elemen-elemen yang ada di sana itu harus bisa meng-cover yang sudah ada itu dengan cara mengintegrasikan. Jadi, kurikulum itu tidak merubah dari nol lagi, Pak. Jadi, kurikulum itu tidak merubah dari nol lagi. Karena once kalau kurikulum itu merubah dari nol, kapan bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah? Yang dilakukan adalah inovasi yang sudah ada dengan menyesuaikan dengan perkembangan, sehingga kurikulum itu tetap adaptif. Kurikulum terakhir di tahun 1985, Pak. 85 kemudian berkembang di tahun 2000. Nah, 2000 ini sampai saat ini masih digunakan oleh Tiongkok, ya. Karena memang masih sesuai dan beberapa ada input-input yang perlu disesuaikan dengan tidak mengubah karakteristik secara overhaul, secara holistik. Sehingga nanti target-targeting pemerintah ini betul-betul diharapkan. Nah, di tahun ini juga ada inisiasi untuk menguatkan di bidang kecintaan nasionalisme terhadap negara. Maka ada sedikit polesan-polesan perubahan kurikulum. Tidak totally changed, Pak. Tidak totally berubah. Dimasukkan sistemnya, di input keintegrasikan, sehingga tetap tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Karena Tiongkok ini kan tidaklah negara yang semuanya kota, Pak. Dan pada saat di awal-awal pandemik, mereka juga sangat kelabakan dengan teknologi online, belajar online, Pak. Karena Tiongkok sendiri sangat luas sekali wilayah sampai Tibet dan sebagainya. Sehingga juga mereka mengembangkan teknologi-teknologi pertelevisian, teknologi radio, dan sebagainya untuk bisa mencapai pembelajaran online. Dan makanya karena tidak lama, hanya berlangsung dua bulan, akhirnya juga dengan menerapkan yang ada, akhirnya juga sudah berjalan dengan normal. Nah demikian, jadi perubahannya tidak secara frontal gitu. Mengkat semuanya, dirubah, dan sebagainya. Perubahannya itu hanya untuk penyesuaian dan meng-input rancangan pendidikan nasionalnya mereka. Sehingga sekolah tidak perlu kelabakan lagi, mempersiapkan melatih gurunya lagi, melatih ini, ini, ini. Tidak perlu. Jadi sekolah itu hanya melatih yang menjadi targeting nasionalnya apa, disesuaikan, kemudian hal-hal yang... Karena di Tiongkok ini kan luar biasa, Pak. Artinya di perguruan tinggi itu, Pak, orang nomor satu itu bukan rektor. Orang partai, Pak. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah, itu akan a-a semua, Pak. Kenapa demikian? Karena ada yang mengawal di masing-masing daerahnya itu ada orang partai, Pak. Kalau dia terbukti nyeleweng sesuai dengan program kebijakan nasional, maka itu dicopot, ya Pak. Makanya pengkaderannya sangat luar biasa. Jadi itu yang untuk mengamankan orang partai itu sebenarnya bukan untuk mempengaruhi, Pak. Tapi untuk mengamankan kebijakan dari pemerintah pusat. Misalkan dari pemerintah pusatnya A, maka sampai ke bawah pun A, Pak. Nah, di kita kan bagaimana panjangnya rentang komunikasi dari atas A bisa ke bawahnya jadi jet, Pak. Nah, ini yang tidak sinergi itu sehingga growback yang harusnya kita tarik satu arah menjadi berarah-arah, jadi nggak maju-maju, Pak. Jadi nggak maju-maju. Nah, ini yang harus banyak belajar juga dengan mereka bagaimana melakukan sinerjitivitas untuk program-program, terutama dengan pengembangan kurikulum dan sebagainya. Jadi secara umum memang kurikulum di sini tidak berubah, cuma ada polesan-polesan disesuaikan dengan market driven sehingga nanti sekolah tidak terlalu banyak membuang energi untuk bisa menyesuaikan dengan situasional yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Ya, tentunya, Pak, pemerintah Tiongkok terus melakukan upaya untuk membuat guru itu sejahtera, membuat guru itu tenang, konsentrasi pada fokus yang ada. Dan tentunya juga ini pengawasannya melekat, Pak. Jadi guru kepala sekolah itu sudah tidak perlu lagi ngurus uang, Pak. Artinya tidak perlu lagi memikirkan uang. Guru nggak perlu jualan buku, misalkan, sekolah nggak perlu jualan buku, guru kepala sekolah nggak perlu cari proposal, dan sebagainya nggak perlu. Semuanya diurus oleh pemerintah. Pemerintah, kamu lakukan ini, kerjakan A sampai Z, outputmu ini, inputnya ini, intiknya ini, selesaikan. Kamu nggak usah mikir apa-apa. Sehingga semuanya, jangankan guru, Pak. Ahung itu istilahnya ustad, Pak, yang saya diraskan tadi, itu per bulannya mereka dibayar kalau dirupiahkan sekitar 6 juta rupiah, Pak. Untuk imam masjid, ya, Pak. Untuk imam masjid dibayar 6 juta rupiah. Untuk yang adan dibayar sekitar 4 juta 500. Itu sudah di luar makanannya disiapin, Pak. Beras disiapin, motor disiapin, kalau perlu wisata juga disiapin sama mereka, gitu, Pak. Jadi tiap tahun mereka ada spring holiday yang untuk... Nah, termasuk guru sama, Pak. Guru juga sama, ya. Jadi bagian perhatian pemerintah. Nah, kalau misalkan guru fokus, Pak. Nggak boleh ada namanya jualan. Ini jualan itu nggak boleh, ya. Terutama untuk guru-guru negeri. Guru-guru negeri. Bahkan semuanya sudah dijamin oleh negara. Karena kalau kamu ingin negara dengan standar begini, ikutlah aturan negara. Tapi kalau nggak, ya, kamu cari lebih bagus. Kalau ingin kaya, jadi bisnismen, kemudian jadi pengusaha di bidang yang digital, silahkan. Tapi kalau kami memutuskan untuk menjadi guru, ini adalah standar pemerintah. Pemerintah akan gaji seperti ini. Pemerintah akan cukupkan semua kesehatan untuk anak-anak. Dan kesehatan juga di sini juga tidak terlalu mahal, Pak, untuk lokal. Termasuk anak-anak guru, Pak. Kalau sekolah itu juga dapat gratis dari pemerintah. Gratis. Jadi dipersilahkan untuk guru, untuk keluarga lokal yang mau sekolah juga ada prioritas sendiri dari pemerintah. Jadi memang hal-hal yang kecil-kecil itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Sehingga guru itu adalah fokus pada pengembangan sekolah. Bahkan juga kepala sekolah itu kan di Indonesia juga berganti-ganti, Pak. 4 tahun ganti-ganti pemerintah, ganti kebijakan. Teman-teman saya, kepala sekolah di China itu, Pak. Minimal itu 28 tahun masih jadi kepala sekolah, Pak. Terus dia. Jadi inovasi itu terus berjalan. Jadi tidak lengkang dengan adanya politik, isu apa-apa, nggak ada. 4 tahun, 8 tahun, 9, 10 tahun. Jadi memang kaderisasi juga terbentuk dan terbangun, ya Pak. Dan untuk menjadi kepala sekolah juga tidak serta-merta. Saya berurus tiba-tiba karena dekat dengan seseorang, jadi kepala sekolah tidak. Di sini ada jenjang, kamu harus jadi wakil kepala sekolah, kamu harus jadi guru, kamu harus jadi pelatihan 360 jam. Jadi ada mekanisme yang harus ditempuh. Dan itu harus banyak belajar dengan mereka bagaimana mengelola dan mengembangkan sekolah. Demikian, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Baik, terima kasih, Pak Eya, atas jawabannya yang sangat bagus dan memuaskan. Izin, Bapak, ini banyak peserta menanyakan terkait teknis kegiatan di hari Senin. Mohon sekilas saja, Pak, karena waktunya... Jawabkan, Bapak. Baik, teknis, ya. Bapak-Ibu sekalian, saya pikir yang tadi, seperti yang saya sampaikan, ya, tadi secara umum, ya, Bapak-Ibu sekalian sudah mendapatkan penjelasan. Nah, untuk di pembukaan, Bapak-Ibu sekalian, pertama, kami harapkan bahwa ini adalah kerjasama antar kementerian, ya, kerjasama antar negara. Jadi di sini melibatkan Kementerian Pendidikan Tiongkok lewat CLEC, Center of Language and Education Corporation, kemudian lewat ASEAN China Center, kemudian lewat perguruan tinggi Nanjing Technology, ya, sebagai penyiap untuk guru-guru dan dosen. Rata-rata mereka adalah asisten profesor yang akan mengajar, ya, dosen-dosen yang lulusan S3, ya. Kemudian kita juga menggandeng mitra kita, namanya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kenapa saya menggandeng mitra kita? Karena kita berharap nanti setelah kegiatan ini bisa diteniak lanjuti, Bapak-Ibu berkornasi dengan WNY, kemudian nanti ada hal-hal lain yang sifatnya teknis dan sebagainya, nanti Bapak-Ibu bisa kornasi dengan Mas Paki di grup, dan Mas Paki ini adalah salah satu lulusan terbaik dengan mendapatkan beasiswa dari China Government Scholarship yang tahun 2021 telah lulus dari Tiongkok dengan predikat yang sangat luar biasa, ya. Komlut, ya, Mas, ya. Terima kasih juga sudah banyak membantu inisiasi ini. Jadi Mas Paki ini adalah lulusan Tiongkok, ya. Banyak membantu saya. Nanti kalau Bapak-Ibu mau tanya kuliah beasiswa, bisa tanya ke beliau. Beliau lebih tahu daripada saya, karena beliau adalah yang ikut beasiswa tersebut. Nah, kita melakukan ini semua, Bapak-Ibu sekalian, dalam upaya untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, tentunya dalam kapasitas ini, KBRI Beijing yang diberikan mandat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi kerjasama ini, kami berharap Bapak-Ibu sekalian bisa mematuhi dan mengikuti dengan baik. Saya dalam perlukan sama Pak Dirjen Vokasi dan sama Mas Menteri bahwa guru-guru yang kita seleksi ini adalah guru-guru yang memang berkomitmen positif dalam rangka meningkatkan kapasitasnya masing-masing untuk sekolah dan daerahnya masing-masing. Nah, insya Allah dalam pembukaan, Bapak-Ibu sekalian, Zoom sudah kita berikan kemarin dan pendaftaran juga sudah kita berikan dan jadwal pun sudah kita berikan. Di pembukaan, Bapak-Ibu sekalian, itu Zoom-nya itu berbeda. Nanti yang akan host adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Dan Zoom meeting-nya sudah saya berikan di jadwal itu, Bapak bisa lihat di jadwalnya masing-masing. Setelah pembukaan, nanti ada lagu Indonesia Raya, kemudian juga nanti ada sambutan. Sambutan pertama nanti dari Pak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian sambutan kedua nanti ada Duta Besar, RI Tiongkok. Yang ketiga adalah rektor dari Nanjing. Kemudian yang keempat adalah nanti dari Sekjen ASEAN China Center. Yang kelima itu nanti ada sambutan dari Pak Dirjen Fokasi. Pak Dirjen Fokasi, Pak Wikan. Kemudian nanti yang terakhir adalah Dirjen Fokasi dari Kementerian Pendidikan Tiongkok. Nah, Bapak-Ibu sekalian silakan mengikuti rangkaian acaranya. Kalau bisa mengajak kepala sekolahnya hadir, biar tahu kepala sekolahnya. Nanti biar kenalan juga dengan Dirjen Fokasi dan Dirjen Fokasi. Klek, karena Dirjen Klek ini adalah yang memberikan seluruh beasiswa Indonesia yang berkuliah di Tiongkok. Jadi nanti Bapak bisa berkomunikasi, nanti ada timnya, bisa minta WeChat-nya, nomor HP-nya, silakan. Mencari informasi untuk bekerjasama. Dan setiap tahun nih, Dirjen ini mengundang hampir 1.200 guru ke Tiongkok, Bapak-Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan situasi normal, Bapak-Ibu sekalian juga bisa diundang ke Tiongkok untuk bisa belajar langsung dan memahami pendidikan Tiongkok. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk jadwal itu, JUM itu akan dipandu oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi setelah pembukaan selesai, Bapak langsung keluar JUM, masuk lagi ke JUM kampus, Bu. Bapak, nanti sudah ada jadwalnya ya. Jadi JUM yang disiapkan oleh UNJ ini adalah JUM untuk pembukaan. Nanti masuk, masing-masing ke logistik, kan ada di saya posting di grupnya logistik. Kemudian komputer ada di grup komputer. Kemudian perdagangan, niaga ada di grup niaga. Silahkan dilihat jadwal yang saya sampaikan di situ. Ada kode JUM-nya masing-masing. Bapak masuk ke situ, jangan lupa memasang layar. Jangan lupa memasang layar. Karena layar itu sebagai identitas dan penghormatan kita kepada mereka. Nah, di masing-masing kelompok, itu sudah ada nanti saya tempatkan dosen dari UNJ, termasuk dosen dari UNJ yang akan bantu dari kerjasama internasional, termasuk juga ada mahasiswa Indonesia. Ada masing-masing grup itu sekadu orang. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian nanti akan ada kesulitan dalam, sebenarnya kan persyaratan ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu sekalian ada kesulitan, di chat itu saja ditulis. Nanti dari mahasiswa Indonesia akan bantu untuk menjelaskan detail tentang apa, tentang apa, tentang apa. Saya berharap tidak perlu ditransitasi ya Pak, karena nanti akan membuang waktu Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu tidak bertanya, nanti di situ ada mahasiswa Indonesia yang saya tempatkan dua orang untuk bisa membantu kalau ada kesulitan bahasa. Jadi jangan khawatir yang tidak bahasa-bahasa Inggris. Atau misalkan yang tidak bahasa-bahasa Inggris, kemudian mengajak guru bahasa Inggris untuk ikut juga boleh silahkan. Tapi nanti yang guru bahasa Inggrisnya tidak dapat sertifikat Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti ikuti semua, semuanya akan diatur oleh kampus. Karena semuanya akan diatur oleh kampus, maka saya berharap Bapak-Ibu sekalian harus datang tepat waktu Bapak-Ibu sekalian. Karena nanti ONI akan membantu absen, kampus juga akan membantu absen, karena nanti yang akan mengeluarkan sertifikat adalah dari kampus dan dari kami, dari KLEG. Jadi nanti kita akan lihat apakah nanti sertifikatnya kita akan keluarkan dua dari kampus dan dari dirijen KLEG-nya. Dan harap saya bisa keluar dua, bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Nanti juga saya akan tambahkan menjadi 30 jam, Bapak-Ibu sekalian. Kemarin saya sudah konsultasi dengan para mitra kita. Mereka siap untuk memberikan sertifikat 30 jam, sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian semuanya. Dan saya titip ya, Bapak-Ibu sekalian, karena semuanya dikornasikan oleh kampus, ikutin arahan dari mereka ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu nanti saya akan buka di grup WhatsApp itu selama satu jam ke depan. Nanti saya akan pilih ketua kornatornya siapa. Misalkan di logistik siapa kornatornya, kemudian di perdagangan, di niaga siapa kornatornya, di komputer siapa kornatornya. Nanti yang akan bertanggung jawab untuk konsolidasi secara internal. Nah, kalau bisa nanti silakan membuat grupnya masing-masing ya. Jangan berada di grup kornasi kita. Karena grup kornasi kita akan kita kunci supaya tidak ada penumpukan informasi yang harus disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian ya. Semuanya sehingga nanti bisa tersampaikan dengan baik. Nah, harapan saya semuanya mengikuti dengan baik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis ya, Bapak-Ibu sekalian, nanti kornatornya silakan membuat grup. Dan nanti saya diundang ke situ saja. Jangan di grup kornasi yang harus kornasi. Karena saya tidak bisa ada yang ketindih-ketindih. Jadi informasi itu nanti tidak ada yang lewat. Sehingga nanti bisa miss. Kemudian juga ada beberapa nama yang salah. Kemudian ada yang napa salah. Ada pengisian data yang salah. Harusnya datanya diisi oleh sekolah asal. Ada juga yang mengisi dari perguruan tinggi. Tidak apa-apa dulu ya. Jadi kita akan nanti akan lakukan pendataan ulang. Bapak-Ibu sudah pada saat berjalan, nanti pihak UNI akan melakukan pendataan ulang. Ini penting sekali. Karena memang banyak di antara Bapak-Ibu sekalian pada saat online itu masih menulis salah. Nama ditulis, upskilling, dan sebagainya. Jadi ya kita maklumi. Karena Bapak-Ibu sekalian memiliki keterbatasan di bidang keterbatasan jaringan, dan sebagainya. Nah harapan kita nanti kita akan lakukan pendataan ulang ya untuk pembuatan sertifikat dan sebagainya. Termasuk gelar di situ ya. Karena nanti akan kita tuliskan di sertifikat. Nah harapan saya dari tanggal 14 sampai dengan 23, Bapak-Ibu mengikuti semuanya dengan baik. Karena nanti juga ada lulus atau tidak lulusnya. Lulus atau tidak lulus itu tergantung kampusnya masing-masing. Bapak-Ibu sayang kalau Bapak-Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak bisa lihat dari negara mana sih yang mengusulkan, yang melakukan pelatihan di bawah KBRI seperti ini. Sepertinya hanya di Tiongkok Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu bisa lihat dari seluruh negara, mana sih yang menawarkan pelatihan sejenis ini dengan 30 jam dan sebagainya, dengan nanti ada tanda pelanjut dan sebagainya. Tolong manfaatkan dengan baik. Izin kepada kepala sekolah juga nanti kalau biar konsentrasi, biar memahami, karena betul-betul mengikuti dengan baik. Dan saya yakin di sini kan bukan hanya belajar fokasi, ada juga belajar bahasa Mandarinnya. Nanti kalau saya dipandang perlu lulusan terbaik atau yang paling bagus, bisa saja nanti saya akan buka kursus bahasa Mandarinnya selama tiga bulan. Selama tiga bulan untuk percakapan bahasa Mandarin tiga bulan. Kalau Bapak-Ibu berminat nanti bisa diusulkan ke saya bagi peserta yang ikut pelatihan diklat hari ini, yang tiga paket ini. Nanti kita akan siap lagi kursus bahasa Mandarinnya untuk pelatihan. Dan siapa tahu nanti Bapak-Ibu ke Tiongkok bisa nawar-nawar harga murah, paling tidak ada belajar dasar. Dan nanti juga dapat sertifikat, sertifikat itu bisa dimanfaatkan. Nah, terkait dengan apa-apa yang perlu disiapkan, tadi juga sudah disiapkan, ada kertas cuan. Kertas cuan itu adalah kertas padi, kalau tidak salah. Kertas padi di Indonesia, kalau tidak ada kertas padi, itu sebenarnya untuk mengajari penulisan kaligrafi. Kaligrafi bahasa Tiongkok, ada tintanya yang tajam itu, carilah bagaimana caranya. Tapi kalau tidak ada, misalkan di tokonya tidak ada, di tempatnya Bapak tidak ada, pakai kertas HVS juga tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Yang penting kami sudah menyampaikan itu prosedurnya. Prosedurnya diikutin, kertasnya, tulisnya. Kalau ini kan kalau pakai kertas padi, kemudian pakai nulis-nulis ini kan juga akan lebih mudah untuk bisa hal-hal teknis terkait dengan kaligrafi Tiongkok. Jadi saya pikir tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Saya pikir itu hal-hal teknis. Saya pikir ngikutin saja nanti pada saat mulai juga nanti akan ada mahasiswa Indonesia di situ. Bisa diundang ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Sebelum pelajaran dimulai, nanti PPT-nya akan disampaikan sehingga Bapak-Ibu bisa belajar. Nanti yang PPT hari Senin juga akan saya minta nanti mereka menyiapkan, mereka menyampaikan. Kemudian nanti Bapak-Ibu sekalian bisa belajar lebih awal. Tetap ikuti dengan baik ya, karena ini membawa nama Indonesia. Nanti kalau ada sedikit permasalahan, terutama untuk yang logistik nama-namanya. Karena kemarin saya minta ke Jakarta itu kan 200 orang untuk logistik. Ternyata hanya dipenuhi sekitar 83 orang. Maka yang sisanya itu 117 saya melakukan rekrutmen sendiri. Rekrutmen sendiri masih ada banyak data-data yang belum kita rapihkan dan sebagainya. Mohon maaf karena memang kita juga keterbatasan orang. Keterbatasan orang kalau ada masalah salah pun misal nama dan sebagainya. Nanti kita akan register ulang untuk pembuatan sertifikat ijazanya. Nah kami berharap nanti akan ada absen. Paling tidak Bapak-Ibu sekalian harus hadir semua ya. Minimal 80, 90 persen lah Pak. Silahkan hadir ya. Ngisi absen, ngisi absen, ngisi absen seperti biasa. Sehingga nanti Bapak-Ibu layak mendapatkan sertifikat. Saya pikir tidak hanya mencari sertifikatnya saja. Kalau mencari sertifikat sih gampang sebenarnya. Tapi saya ingin belajar banyak di situ, banyak pengalaman. Belajar banyak ke China. Sehingga nanti Bapak-Ibu maham apa sih e-commerce. Semuanya akan berbasis pada teknologi digital dan sebagainya. Teknologi baru dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa bermanfaat untuk pengajaran Bapak-Ibu sekalian selama menjadi guru di SMK terkait. Saya pikir teknis jadwal sudah ada, semuanya sudah ada. Saya pikir kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Silahkan. Terima kasih Mas. Ada lagi? Yang bertanya? Saya kira cukup Bapak. Ini kita kembalikan kepada MC. Ya baik Bapak. Silahkan Ibu. Ya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yayasutaria yang telah memaparkan terkait revitalisasi dan reformasi pendidikan pendidikan fokasi di RRT dan juga potensi kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan RRT. Dan terakhir adalah penjelasan teknik terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan tanggal 14 sampai tanggal 23 Maret 2022. Baik, untuk pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya Pak Fakih. Berhubung, ya sesuai rundown, kita harusnya jam 3 sudah selesai. Ini sudah lebih dari 12 menit. Jadi izin untuk mengakhiri. Boleh Pak Yayas? Ya silahkan. Nanti kalau ada yang jelas, WhatsApp-nya akan saya buka ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerjasama, Bapak Profesor Dr. Siswantoyo MKS, dan juga Bapak Adikbud KBRI Beijing, Bapak Yayasutaria. Pak Fakih juga terima kasih. telah membantu untuk memoderatori acara pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa syukur menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Sampai ketemu di hari Senin tanggal 14. Acara akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Astin. Sama-sama, Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa diskusi di grup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iaya. Terima kasih, Mas Fakih. Selamat pagi, Pak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum saya and meetingnya, Bapak Ibu. Recording stopped.